Mata Wang Chen dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia menatap tebing di depannya. Itu benar, ketika dia berada di ambang kematian, Wang Chen tidak bisa membedakan arah sama sekali karena kecepatan Flaming Moon. Dia hanya fokus untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia tanpa sadar telah melarikan diri ke tepi tebing. Ini adalah tebing terjal, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Di bawahnya ada jurang maut. Meski hari sudah sore, dasar jurang masih berwarna kehitaman. Rasanya seperti diselimuti kabut. Angin menderu-deru dan hawa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Huff, hahaha, nak, kamu mau kemana? Setelah gagal membunuh Wang Chen dengan tiga gerakan berturut-turut, seniman bela diri sekte melihat Wang Chen tiba-tiba berhenti berlari. Dia mengejar Wang Chen dan melihat ke tebing di belakangnya. Dia sedikit terkejut sebelum senyum gembira dan menyeramkan muncul di wajahnya. Sebuah jurang. Itu sebenarnya adalah sebuah tebing. Bahkan surga pun membantunya. Mereka sebenarnya telah mengirim Wang Chen ke jalan kematian ini. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen dengan kilatan dingin di matanya. Pelacur kecil, serahkan mutiara Tuhan dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Mutiara Dewa dan bela diri. Huff, jangan pikirkan itu. Meski dia tidak memilikinya, Wang Chen tetap tampil tangguh. Jejak kesedihan melintas di matanya saat dia melihat sekte seniman bela diri di depannya. Dia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana dia akan diburu seperti ini. Sudah berapa lama sejak dia berada dalam situasi putus asa sejak dia menjadi kaisar seniman bela diri. Wang Chen berjuang untuk berdiri di tanah setelah turun dari belakang flaming moon. Dia terengah-engah saat merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Wajahnya sangat pucat. Namun, sorot matanya tegas dan tegas. Kau tidak menyerahkannya. Hahaha, aku akan tetap mendapatkannya setelah aku membunuhmu. Orang tua itu mencibir ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Nak, aku hanya bisa membantumu memblokir satu gerakan lagi. Anda. Pada saat ini, di dalam liontin giyok, Lin Zhan sepertinya menyadari situasi Wang Chen. Dia mengungkapkan senyuman pahit dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka Wang Chen akan dikejar sampai ke tepi tebing ini. Saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Jika dia terjatuh, dia pasti akan mati. Akankah Wang Chen memiliki kesempatan untuk keluar dari pengepungan saat menghadapi sekte seniman bela diri? Menilai dari kekuatan prajurit Zhong Wu tadi, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Lin Zhan menghela nafas. Saat ini, hatinya sedang kacau. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen terdiam. Sorot matanya terus berubah. Jika dia mati di sini hari ini, dia akan memiliki banyak penyesalan. Apa yang harus dilakukan keluarga Wang di masa depan? Harapan sekolah Xing Chen hanya bisa berubah menjadi kekecewaan. Apa yang harus dia lakukan terhadap kebencian terhadap keluarga Wang? Jelas sekali bahwa meskipun Wang Chen telah menghancurkan keluarga Yao, keluarga Luo, dan Gunung Donglin selama beberapa tahun terakhir, menghancurkan kekuatan yang ikut serta dalam penghancuran keluarga Wang, dia belum menyentuh dalang terpenting. Di belakang layar, Sekolah Kedokteran Raja. Dia bahkan belum menyentuh keberadaan kuat di balik Sekolah Kedokteran Raja. Dalang sebenarnya adalah orang-orang ini. Selama orang-orang ini tidak mati, kebencian terhadap keluarga Wang tidak akan berakhir. Tentu saja, ada penyesalan besar lainnya, dan itu adalah Lin Zhan. Saat itu, Wang Chen telah berjanji pada Lin Zhan bahwa dia akan membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Jika dia mati di sini hari ini, Lin Zhan pasti akan menghilang bersamanya, bukan? Memikirkan bagaimana Lin Zhan merawatnya selama ini, hati Wang Chen menjadi sangat berat. Jika bukan karena Lin Zhan, dia, Wang Chen, akan tetap menjadi sampah kotak Liruin. Jika bukan karena Lin Zhan, keluarga Wang mungkin hancur total hari ini. Namun, Lin Zhan telah banyak membantunya, namun Wang Chen belum membalasnya sedikitpun. Mendengar suara lemah Lin Zhan, hati Wang Chen terasa seperti ditarik oleh tangan, seolah bisa hancur kapan saja. Sungguh tak tertahankan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang seniman bela diri Yao Wang Men di depannya. Matanya menjadi sangat dingin. Yao Wang Men, keluarga Wang tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu harus membunuh kami semua? Wang Chen bertanya dengan marah. Hei hei, aku tidak menyangka kamu tahu siapa kami. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu mati, kamu tidak akan tahu. Serahkan mutiara bela diri ilahi dan keluarga Wang dapat terus eksis. Jika Anda tidak menyerahkannya, keluarga Wang akan dimusnahkan. Mata lelaki tua itu berkedip ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia terkeke dengan suara serak. Namun, tawanya tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Berapa banyak Yao Wang Men yang dibunuh Wang Chen? Kini, bahkan cucunya sendiri telah meninggal di tangan Wang Chen. Bagaimana orang tua itu bisa melepaskannya? Membunuh satu Wang Chen masih jauh dari cukup. Dia ingin memusnahkan seluruh keluarga Wang untuk melampiaskan kemarahan dan kebenciannya. Jika bukan karena mutiara bela diri ilahi, dia akan membunuh Wang Chen dengan satu serangan telapak tangan. Musnahkan keluarga Wang, mata Wang Chen menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak suka jika orang lain menggunakan keluarga Wang untuk mengancamnya, dan lelaki tua ini telah melakukan hal itu. Yao Wang Men, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Wang Chen berkata dengan dingin ketika dia memikirkan sekolah Sing Chen. Niat membunuh dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membayarmu sepuluh kali lipat di masa depan, Yao Wang Men. Dengan raungan marah, Wang Chen tiba-tiba bergerak. Saat mereka berbicara, Wang Chen diam-diam memadatkan ledakan Qian di tangannya. Sambil mengaum, dia melemparkan Qian eksplosion ke orang tua itu. Pada saat yang sama, Wang Chen membentuk senjata kekuatan Yuan di tangannya. Dengan kilatan lampu merah, dia melemparkan ledakan hijau ke arah lelaki tua itu. Dalam situasi putus asa ini, Wang Chen tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Daripada menunggu lelaki tua itu membunuhnya, lebih baik dia mempertaruhkan nyawanya. Dia mungkin punya peluang dengan cara ini. Bahkan jika dia mati, dia bisa menggigit sepotong daging lelaki tua itu. Huff, kamu mendekati kematian. Melihat serangan mendadak Wang Chen, wajah lelaki tua itu berkilat dingin. Sambil mendengus dingin, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Angin dari telapak tangannya langsung meledakan green eksplosion yang terbang dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ledakan hijau terjadi, menerangi hutan. Gelombang kejut meluap dan pepohonan terlempar. Kekuatan ledakan hijau pecah sepenuhnya, tapi tidak melukai orang tua itu sama sekali. Bagaimana kekuatan lelaki tua itu sesederhana yang dia kira? Ledakan cahaya cian milik Wang Chen dapat menimbulkan ancaman besar bagi Kaisar Bela Diri di tahap ke-9 atau bahkan Kaisar Bela Diri di puncak. Namun, hal itu tidak menimbulkan ancaman bagi Grand Master Martial Artis. Selain itu, lelaki tua itu sudah siap, sehingga dia mudah ditangani. Kamu mendekati kematian. Dengan ledakan hijau yang merusak, mata lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Chen menerkamnya lagi. Dia menyerang dengan life divine way upon miliknya. Tampaknya seperti serangan biasa, tapi mengandung aura yang mendominasi. Senjata kehidupan ilahi orang tua itu langsung menuju ke senjata energi asal milik Wang Chen. Gerakan ini bertabrakan dengan pedang kehidupan dan kematian Wang Chen. Gemuruh. Raungannya meluap, angin menyapu, dan kekuatan dahsyat bertabrakan. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, dan dia mundur selangkah. Wang Chen, sebaliknya, mengerang tertahan dan terlempar ke belakang. Engah. Konfrontasi yang kuat membuat Wang Chen, yang sudah dalam kondisi kekuatan ekstrim, gemetar dan mengerang seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Setegup darah menyembur keluar, dan wajah Wang Chen tidak lagi memiliki bekas darah. Mati. Melihat gerakan Wang Chen begitu kuat hingga memaksanya mundur selangkah, wajah lelaki tua itu penuh amarah. Setelah jeda, dia menyerang ke depan lagi dan melancarkan gerakan ke arah Wang Chen. Dia telah memutuskan untuk membunuh Wang Chen dengan serangan ini. Melihat serangan seniman bela diri Zong, Wang Chen tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Kali ini, dia benar-benar merasakan kematian. Melihat seniman bela diri Zong dengan tatapan yang tidak menyerah, Wang Chen menggerakkan tangannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatan, dan tubuhnya mulai tidak mendengarkan perintahnya. Dia hanya bisa memandang tanpa daya saat gerakan ini jatuh dan memenggal kepalanya. Laut, apakah ini? Merasakan kekuatan gerakan seniman bela diri Zong, Lin Zhan, yang berada di Leontine Giok, menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. Seolah-olah dia sedang mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pertahanan terbaik. Kemudian, sebuah suara yang sepertinya datang dari kehampaan terdengar. Ada jejak kehancuran, jejak tirani, dan jejak tidak dapat diganggu-gugat. Dengan teriakan lembut, cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Chen. Ledakan. Saat serangan seniman bela diri Zong mendarat di tubuh Wang Chen, cahaya putih meledak dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Bang. Di tengah suara ledakan yang tumpul, tubuh Wang Chen terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Saat itu, Wang Chen seperti layang-layang dengan tali putus saat tubuhnya melayang menuruni tebing. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia hanya bisa membiarkan dirinya jatuh. Dia tahu ada tebing tepat di bawahnya, dan gerakan ini telah membuatnya terjatuh dari tebing. Kematian. Mungkin dia benar-benar akan mati kali ini. Tidak ada peluang sama sekali. Samar-samar, Wang Chen mendengar suara angin bersiul di telinganya. Dia merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat, begitu juga dengan hawa dingin yang sedingin es. Ia menyadari bahwa kematian mudah ditemukan. Mengaum. Samar-samar, Wang Chen melihat ke atasnya. Flaming Moon mengeluarkan raungan sedih saat tubuhnya berubah menjadi sinar ungu dan menerkam ke arahnya. Saat berikutnya, Wang Chen merasakan tubuhnya memanas, dan Flaming Moon menghilang di depan matanya. Samar-samar, Wang Chen mendengar Lin Zhan menghela nafas. Nak, ingatlah untuk memulihkan sekolah Singchenku. Ketika Anda cukup kuat, segelnya akan otomatis dilepas. Ketika saatnya tiba, kamu akan membalas dendam padaku. Samar-samar, Wang Chen merasakan panas yang membara, dan dia merasakan kecepatan turunnya melambat. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen merasakan tubuhnya terbanting ke tanah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Rasa sakitnya hilang, dan tidak ada rasa sakit lagi. Semuanya kembali normal, dan semuanya kembali normal. Nyanyian kehidupan sepertinya telah berhenti saat ini. 802. Bajingan Rajurit sekte dari Yao Wang Men tampak tidak senang sama sekali setelah dia mengirim Wang Chen terbang dan menyaksikan Wang Chen jatuh dari tebing. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Dia tidak hanya ingin membunuh Wang Chen. Dia juga ingin mendapatkan mutiara bela diri suci. Dia mengerutkan kening memikirkan misi yang diberikan atasannya kepadanya. Sekarang Wang Chen menderita pukulan fatal dan jatuh dari tebing, dia tidak percaya bahwa Wang Chen masih hidup. Namun, dasar tebing itu diselimuti kabut. Bagaimana dia bisa menemukan Wang Chen jika dia terjatuh? Mungkin saat dia mencapai dasar, tubuh Wang Chen sudah dimakan oleh binatang buas, atau mungkin... Melihat sosok Wang Chen menghilang dari pandangannya, seniman bela diri sekte mengutup dengan marah. Apalagi dia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa tidak enak di hatinya. Mengapa binatang iblis Wang Chen berubah menjadi cahaya ungu dan menyatu dengan tubuh Wang Chen saat dia jatuh? Mengapa api rose fins di tubuh Wang Chen menyala begitu dahsyat? Dan cahaya putih lembut itu, apa yang terjadi? Terlalu banyak kabut yang mengelilinginya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Meski dia tidak percaya Wang Chen bisa selamat, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Hah! Setelah beberapa lama, prajurit sekte akhirnya mendengus setelah serangkaian perubahan pada ekspresinya. Dia mengayunkan lengannya dan berjalan kembali, mencari jalan menuju dasar ngarai. Malam tiba dan langit menjadi gelap. Setelah suatu sore, prajurit sekte dari Yao Wang Men akhirnya menemukan jalan menuju dasar ngarai. Berengsek! Saat ini, lelaki tua itu berdiri di dasar ngarai dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke tebing di atas. Jejak kekejaman muncul di matanya saat dia mengutup dengan marah. Ini adalah tempat di mana Wang Chen baru saja jatuh dari tebing. Melihat ke atas, tebing curam memberikan perasaan kesulitan yang tidak dapat diatasi. Langit di atas tebing diselimuti kabut, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Itu bukanlah tempat berbahaya di dasar tebing, tapi jalan setapak dengan hutan lebat di kedua sisinya. Ini adalah jalan utama yang menuju ke kota King Feng di kerajaan Tian Feng. Disinilah Wang Chen jatuh. Di tanah, samar-samar terlihat genangan darah, tetapi mayat Wang Chen tidak terlihat. Binatang buas. Apakah dia dimakan binatang buas? Ada hutan di kedua sisi jalan, dan karena tempat ini dekat dengan pegunungan Brambles, tidak mengherankan jika ada binatang buas di sini. Namun, apakah Wang Chen benar-benar dimangsa binatang buas? Untuk beberapa alasan, sekte seniman bela diri merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak percaya bahwa prajurit kekaisaran bisa bertahan setelah menerima pukulan fatal dari prajurit sekte. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri kaisar Rilem dapat bertahan dari pukulan fatal dari seniman bela diri Grandmaster Rilem, apalagi jatuh dari tebing setinggi itu. Namun, dia merasa tidak enak saat tidak melihatnya mayat Chen. Ini sudah sore. Mungkin itu binatang buas. Setelah sekian lama, ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu percaya pada kata-katanya. Guer, kakek akan membalaskan dendamu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya. Dia berdiri di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi menyeramkan. Wang Chen sudah mati. Namun, dibandingkan dengan nyawa cucunya, itu tidaklah cukup. Itu tidak cukup. Dia ingin seluruh keluarga Wang dimakamkan bersamanya. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat ke arah kota dosa dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia terbang ke arah kota dosa. Malam telah tiba di kota dosa. Kota ini ramai dengan aktivitas. Namun, di tengah kota yang ramai ini, ada sedikit kesungguhan. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa penguasa kota dosa yang tak terbantahkan, keluarga Wang, baru-baru ini diserang dan keluarga Wang menderita kerugian besar. Saat ini, di kota dosa, seberapa kuatkah keluarga Wang? Serangan terhadap keluarga Wang seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Hal ini membuat keluarga Wang sangat marah. Namun, orang yang menyergap keluarga Wang kali ini juga sangat kuat. Meskipun keluarga Wang sangat kuat, mereka hanya bisa tetap waspada menghadapi gelombang musuh ini. Hal ini menyebabkan seluruh kota dosa diselimuti lapisan kehidmatan. Namun, hari ini, ada suasana yang lebih santai di kediaman keluarga Wang yang telah lama hening dan husuk. Elder Lu, Elder Kedua, Elder Ketiga, kami harus merepotkanmu kali ini. Di aula rumah keluarga Wang, Zilan, Siang Kiankan, dan K.R. berdiri dengan hormat dan memandangi para tetua. Ini adalah para tetua yang dikirim sekolah Singchen ke keluarga Wang setelah menerima permintaan bantuan. Ahli bela diri Zong, Penatua Lu, Ahli bela diri Kekaisaran Peringkat Sembilan, Penatua Ketiga, Ahli bela diri Kekaisaran Peringkat Delapan, dan Penatua Kedua. He he, lumayan, beberapa dari kalian tidak ketinggalan dalam kultivasi kalian. Siang Kiankan sekarang menjadi Imperial Martialis Peringkat Lima. Hem, Zilan, Ahli bela diri Kerajaan Peringkat Delapan, K.R., Ahli bela diri Kerajaan Peringkat Tujuh. Lumayan, lumayan, hahaha. Melihat ketiga orang di depannya, tetua ketiga mengamati kekuatan mereka dan berkata dengan penuh semangat. Murid-murid muda sekolah Singchen ini telah tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa tahun, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Kita harus tahu bahwa para tetua pada awalnya khawatir bahwa beberapa orang ini akan tertinggal dalam budidaya mereka setelah datang ke Kota Dosa. Sekarang, tampaknya mereka tidak hanya tidak ketinggalan, tetapi mereka bahkan sebanding dengan murid-murid sekolah Singchen. Faktanya, mereka bahkan telah menjadi yang terbaik. Ahli bela diri Kekaisaran Peringkat Tujuh, Ahli bela diri Kekaisaran Peringkat Delapan, Zilan dan K.R. memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Tetua, itu sudah pasti. Apakah kamu tidak tahu siapa yang kami ikuti? He he, itulah tetua ke-6 sekolah Singchen kami. Saat itu, dia lebih lemah dariku. Sekarang dia adalah tetua ke-6, kita tidak boleh terlalu ketinggalan. Mendengar perkataan tetua ke-3, K.R. berkata dengan penuh semangat. Elder, menurutmu kapan kita bisa menjadi murid inti? K.R. menambahkan dengan ekspresi penasaran. Kamu gadis kecil. Melihat tatapan nakal K.R., tetua ke-3 tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. N. Saat kita kembali di akhir tahun, kita akan mengikuti penilaian sekte. Selama kita lulus tantangan, itu akan baik-baik saja. Baiklah, tetua, itu kesepakatan. K.R. berkata dengan tergesa-gesa. Zilan, kamu juga bisa melakukannya. Siang kiankan, kamu hampir sama. Hanya saja Anda adalah murid terkuat yang memasuki sekte tersebut. Dua tahun ini, Anda tertinggal. Sepertinya Anda belum berupaya untuk berkultivasi. Melihat siang kiankan, tetua ke-3 bertanya. Tetua, jangan bicarakan orang ini. Dia penggerutu uang, matanya akan berbinar ketika melihat uang. Mengapa dia berusaha berkultivasi? K.R. mendengus. Hehehe, tetua, aku juga lumayan. Haha, lumayan, siang kiankan terkikik, lemak di tubuhnya bergetar. Kamu nak. Mengenai siang kiankan, tetua ke-3 tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja, beberapa tetua kurang lebih mengetahui tentang orang ini. Perlu diketahui bahwa saat itu, siang kiankan adalah seorang selebriti di sekolah Singchen. Beberapa tahun ini, ketika dia keluar, itu membuat sekolah Singchen jauh lebih damai. Setidaknya, daftar bintang tidak lagi terkendali. Tanpa informasi orang ini, pertarungan daftar bintang setiap bulan di sekolah Singchen sangatlah intens. Bagaimana bisa stabil seperti sebelumnya? Elder, kali ini, masalah dengan Yao Wang Men. Setelah mengobrol santai, Zilan memandang ke arah tetua dengan sedikit khawatir dan berkata. Jangan khawatir, si kecil Wang Chen itu seharusnya sudah kembali sekarang. Haha, dia sangat kuat sekarang. Seorang seniman bela diri tahap 9 bukanlah tandingannya. Dengan sedikit dari kita di sini, Yao Wang Men ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di perbatasan utara hanya karena Anda memiliki seniman bela diri zong? Anda tidak memiliki kualifikasi. Tetua kedua berkata dengan lemah. Cahaya dingin muncul di matanya. Hai. Setelah mendengar kata-kata tetua ketiga, siang kiankan dan keer bertukar pandang dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Orang ini aneh. Itu benar, saat itu dia berada di tahap pemurnian tubuh tingkat ke-7, tapi sekarang dia telah meninggalkan kita jauh di belakang. Dia benar-benar bukan manusia. Keer dan siang kiankan hanya bisa menghela nafas. Hanya zilan yang tersenyum manis. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetua kedua sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana tarian fantasinya? Segera, wajah tetua ketiga berubah serius. Bahkan wajah penatualu berubah serius. Jelas, dia tahu bahwa penari ilusi adalah dewa nirwana. Itu adalah masalah orang mati. Nirwana, penatualu lebih tahu daripada penatua kedua dan penatua ketiga tentang apa yang diwakili orang ini. Ini adalah ahli yang tiada taranya. Bagaimana jika tarian ilusi? Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan kembali ingatan mereka dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Sekolah Singchen mereka akan segera memiliki ahli tak tertandingi yang dapat memandang rendah seluruh benua. Jika demikian, mengapa sekolah Singchen harus khawatir tidak dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya semula? Kita harus tahu bahwa saat ini, kekuatan Tuhan tidak bisa ditemukan di seluruh daratan tengah. Belum lagi artis bela diri dewa tingkat atas. Alasan mengapa sekolah Singchen sangat peduli pada keluarga Wang bukan hanya karena Wang Chen, tetapi juga karena pantom dance. Penari hantu. Selama setahun terakhir, dia berkultivasi secara tertutup. Awalnya lima hari, lalu sepuluh hari. Sekarang, sudah berkembang menjadi tiga bulan sekaligus. Penari hantu baru memasuki pengasingan sebulan yang lalu, dan diperkirakan dia tidak akan keluar setidaknya selama dua bulan. Apalagi dia sangat kuat sekarang. Meski dia tidak bergerak, kami bisa merasakannya. Dia telah berubah. Temperamennya telah banyak berubah. K.R. memiringkan kepalanya dan melaporkan dengan hati-hati. N. Pengasingan adalah hal yang bagus. Artinya warisan di tubuhnya sudah mulai bangkit. Proses ini tidak akan singkat. Bagaimanapun, dia adalah ahli yang tiada taranya, jadi tidak mudah baginya untuk pulih. Jika Anda memerlukan sumber daya atau materi apapun, silakan beritahu kami. Sekolah Singchen akan mendukung Anda sepenuhnya. Juga, berhati-hatilah agar tidak mengganggunya. Mulai sekarang, tetua ketiga akan mengawasi keluarga uang. Sekolah Singchen juga akan mengirimkan sekelompok ahli yang kuat untuk mengawasi keluarga dalam waktu yang lama. Mereka seharusnya dapat membantu Anda, kata Penatualu dengan sungguh-sungguh setelah merenung sejenak. Penari hantu terlalu penting bagi Sekolah Singchen. Terlepas dari apakah itu karena Wang Chen atau penari hantu, mereka harus melindungi keluarga uang. Kakak Siang, Nona Zilan, sekelompok orang itu ada di sini lagi. Saat mereka sedang membicarakan tentang penari hantu, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke Ola dari pintu depan dan buru-buru melapor ke semua orang. Apa, orang-orang itu ada di sini? Saat ini, orang-orang dari Yao Wang Men telah menyerang lagi. Hal ini langsung membuat Siang Kiankan, Zilan dan yang lainnya gugup. Melihat ketiga tetua di samping mereka, mereka berdua menghela nafas lega. Jika bukan karena kedatangan beberapa tetua hari ini, serangan diam-diam ini akan sangat membahayakan mereka. Sekarang, di dalam keluarga Wang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan orang-orang ini. Untungnya, beberapa hari ini, mungkin karena pencegahan dari leluhur tua kota Clearbris, orang-orang ini tidak berani menyerang secara sembarangan. Ini juga memberi keluarga Wang kesempatan untuk bernapas. Tapi hari ini, kenapa orang-orang ini datang ke sini lagi? Memikirkan hal ini, Siang Kiankan hanya bisa mengerutkan kening. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Tidak tahu kenapa, Siang Kiankan punya firasat buruk saat ini. Dia adalah orang dengan pikiran jernih dan pemikirannya teliti. Dia secara samar-samar menganalisis bahwa ada sesuatu yang salah. Para yao Wang Men, haha, bagus sekali. Mereka datang pada waktu yang tepat. Ayo pergi dan lihat. Saat Siang Kiankan sedikit khawatir, tetua ketiga mendengus dingin dan berkata kepada orang banyak. Pada saat yang sama, Wang Lin yang sedang memulihkan diri di halaman belakang juga menerima berita tersebut dan segera datang ke Ola. Dulu, Wang Lin tidak akan dengan mudah datang ke halaman depan. Meskipun dia adalah bibi Wang Chen dan pemimpin nominal kota dosa, Wang Lin acuh tak acuh dan jarang mengurus urusan keluarga Wang. Segala sesuatu di sini diserahkan kepada Siang Kiankan dan Siilan untuk ditangani. Namun belakangan ini, mustahil baginya untuk menghindari masalah ini meskipun dia menginginkannya. Dengan serangan yao Wang Men, keluarga Wang sekali lagi menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, yao Wang Men adalah musuh keluarga Wang. Wang. Tidak mungkin bagi Wang Lin untuk tidak melakukan intervensi. Ketika dia sampai di Ola, dia kebetulan bertemu dengan Siang Kiankan dan yang lainnya yang bergegas menuju pintu depan. Wang Lin menyapa mereka dan langsung menuju pintu. Haha, pencuri keluarga Wang, dengarkan. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Kalau tidak, aku akan memastikan darah keluarga Wang mu mengalir seperti sungai hari ini. Pada saat ini, enam penggarap yao Wang Men berdiri di depan kediaman keluarga Wang, tersenyum dingin saat mereka melihat kelompok keluarga Wang. Di matanya, ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi, tetapi pada saat ini, itu benar-benar terungkap. Huff, Pak Tua, jangan pikirkan itu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, orang-orang dari keluarga Wang yang berkumpul di depan keluarga Wang semuanya memasang ekspresi marah di wajah mereka saat mereka berteriak dengan keras. Orang-orang ini adalah anggota inti keluarga Wang setelah melalui ujian dan ujian yang ketat. Mereka sangat setia kepada keluarga Wang dan tidak akan pernah menyerah. Ini adalah sesuatu yang sangat ketat bagi si yang kiankan. Huff, kamu mendekati kematian. Karena itu masalahnya, orang tua ini akan mengirimmu berangkat. Sambil tertawa dingin, aura lelaki tua itu tiba-tiba meletus. Dalam sekejap mata, aura seniman bela diri Klanzong dilepaskan saat dia menatap dingin ke arah sekelompok orang. Mati, dengan raungan marah, lelaki tua itu tiba-tiba menerkam orang-orang tersebut. Jangan sombong, saat lelaki tua itu menerkam, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kediaman keluarga Wang. Kemudian, sesosok tubuh melesat di udara dan bergegas ke depan kediaman keluarga Wang dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, saat lelaki tua Yao Wang Men hendak memulai pembantaian, pendatang baru itu menamparkan lelaki tua itu dengan telapak tangan. Kamu mendekati kematian. Merasakan desiran angin palem dan aura tajam, seniman bela diri Sekte Yao Wang Men mendengus dingin dan memblokirnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Saat suara ledakan bergema, hembusan angin kencang menyapu area tersebut, dan gelombang udara melonjak ke langit. Energi tak berbentuk memaksa para ahli bela diri di sekitarnya untuk mundur. Buk, buk, buk. Setelah pertukaran itu, seniman bela diri Klanzong dari Yao Wang Men mundur dengan cepat dengan ekspresi ngeri di matanya. Seniman bela diri Klanzong. Setelah mundur enam atau tujuh langkah, mata penggarap Sekte Raja Pengobatan itu menyipit ketika dia melihat lelaki tua di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Itu benar, seorang seniman bela diri Klanzong. Orang yang menyerang adalah Penatualu. Dia adalah seorang seniman bela diri Klanzong dari Sekolah Singchen. Setelah mengetahui bahwa Yao Wang Men telah mengirim seniman bela diri Klanzong ke Beijing, Sekolah Singchen memintanya untuk datang dan membantu mereka. Bantuan seorang kaisar bela diri tidak akan berguna melawan seniman bela diri Klanzong. Yao Wang Men, Penatualu bertanya dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata seniman bela diri Sekte Yao Wang Men. Karena kamu tahu bahwa kami berasal dari Yao Wang Men, sebaiknya kamu menyingkir. Jika tidak, Yao Wang Men akan memburumu sampai ke ujung bumi dan membunuhmu. Nada suara seniman bela diri Sekte Yao Wang Men tetap tegas seperti biasanya. Cucunya telah dibunuh oleh Wang Chen bahkan sebelum dia mendapatkan mutiara bela diri ilahi di Beijing. Kebencian macam apa ini? Meskipun dia telah membunuh Wang Chen, menurutnya, ini tidak cukup. Dia ingin seluruh keluarga Wang dimakamkan bersama cucunya. Hanya dengan cara ini, hanya dengan menodai ribuan mil dengan darah, dia bisa merasa damai. Para Yao Wang Men sangat agung. Tidakkah mereka tahu bahwa ini Beijing? Ini bukan wilayah Yao Wang Men. Seniman bela diri Klanzong. Sangat baik, sepertinya para Yao Wang Men telah melupakan aturan Gunung Sainte. Penatualu mencibir ketika dia mendengar kata-kata seniman bela diri Sekte Yao Wang Men. Gunung Sainte. Wajah seniman bela diri Sekte Yao Wang Men menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Penatualu. Huff. Lalu kenapa? Anda berasal dari sekolah Sing Chen. Huff. Keluar dari sini sekarang. Saya hanya menginginkan nyawa keluarga Wang. Mengambil napas dalam-dalam, lelaki tua dari gerbang raja pengobatan itu berbicara dengan nada pantang menyerah. Namun, kali ini, nadanya tidak sombong seperti sebelumnya. Tentu saja, ini bukan karena ancamannya, tetapi karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Penatualu tidak kalah dengan miliknya. Dia juga seorang seniman bela diri Klanzong. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan menemukan seniman bela diri Klanzong untuk membantu mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dengan hadirnya seniman bela diri Klanzong ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun hari ini. Lebih penting lagi, jika mereka membiarkan seniman bela diri Klanzong ini melarikan diri dan masalah ini dilaporkan ke Gunung Sainte, para Yao Wang Men akan mendapat masalah. Keluarga Yao Wang Men tidak bisa dibandingkan dengan keluarga super kaya di darat antengah. Mereka tidak punya hak untuk menantang Gunung Sainte. Jika Gunung Sainte menyerang mereka karena hal ini, mereka akan mendapat masalah besar. Ekspresi orang tua itu berubah memikirkan hal ini. Huff. Sekolah Sing Chen hebat. Biar ku beritahu, Wang Chen sudah mati. Keluarga Wang tidak perlu ada lagi. Namun, Wang Chen membunuh cucuku. Aku harus membalaskan dendamnya. Mundur sekarang. Kami, para Yao Wang Men, berhutang budi pada sekolah Sing Chen. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa mendatang, beritahu saya dan saya tidak akan menundanya. Seniman bela diri Klanzong dari Yao Wang Men menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Karena cara yang sulit tidak berhasil, dia akan menggunakan cara yang lembut. Selama dia bisa membujuk seniman bela diri Klanzong dari sekolah Sing Chen untuk mundur, semuanya akan mudah. Saat memikirkan hal ini, lelaki tua itu memberitahu penatua lu dengan suara yang dalam. Apa? Wang Chen? Tidak mungkin. Bagaimana Wang Chen bisa melakukan itu? Kepala keluarga tidak mungkin mati. Keluarga Wang panik ketika mendengar kata-kata seniman bela diri Klanzong. Wang Chen. Dia mengatakan bahwa Wang Chen dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen adalah pilar spiritual Yao Wang Men. Bagaimana dia bisa mati? Hasil seperti itu tidak bisa diterima. Chen Er. Bagaimana mungkin Chen Er. Wang Lin, yang berdiri di belakang penatua lu, menjadi pucat ketika mendengar berita itu. Wang Chen adalah pemimpin generasi ini di keluarga Wang dan salah satu anggota terakhir yang masih hidup. Dia tahu betul apa yang diwakilkan Wang Chen kepada keluarga Wang. Tanpa Wang Chen, apakah keluarga Wang akan seperti sekarang ini? Tanpa Wang Chen, keluarga Wang akan dimusnahkan. Saat itu, demi Wang Chen, ratusan anggota keluarga Wang rela mengorbankan diri. Saat itu, untuk Wang Chen. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen terus berkembang dan keluarga Wang menaruh semua harapan mereka padanya. Tapi sekarang, dia sebenarnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia. Dia tidak mungkin seperti ini. Zilan, yang berdiri di samping Wang Lin, juga pucat. Tubuhnya bergoyang saat dia berbicara. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergoyang, dan saat berikutnya, dia terjatuh ke belakang. Kakak Zilan, kakak Zilan. Tiba-tiba, KR panik. Dia segera mendukung Zilan, yang hampir terjatuh ke tanah, dan berteriak dengan cemas. Wajah KR menjadi pucat saat mendengar berita tentang Wang Chen. Dia juga tidak mempercayainya. Tapi sekarang, perubahan Zilan memaksa KR untuk menjaganya untuk saat ini. Dalam sekejap, suasana di keluarga Wang menjadi berat dan sedih. Huff, jangan percaya omong kosongnya. Ini tidak mungkin. Anak itu tidak akan mati begitu saja. Tetua kedua berteriak ke arah kerumunan sementara wajah semua orang menjadi pucat. Benar, kepala keluarga tidak akan mati begitu saja. Jangan berani-berani berbohong kepada kami. Kamu mendekati kematian. Dalam sekejap, keluarga Wang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Namun, siang kiankan, yang berdiri di garis depan, mengalami perubahan ekspresi. Jejak kegelisahan di hatinya terkonfirmasi. Ketika dia mendengar bahwa Yao Wang Men sedang menyerang, dia punya firasat buruk tentang hal itu. Dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Wang Chen telah datang dan membunuh para Yao Wang Men dan cucu prajurit Zong Wu. Siang kiankan mulai percaya bahwa Wang Chen dalam bahaya. Jika tidak, prajurit Zong Wu dari Yao Wang Men tidak akan kembali saat ini. Siang kiankan menemukan alasan mengapa mereka tidak bergerak akhir-akhir ini. Orang-orang ini hanya menunggu. Mereka sedang menunggu kedatangan Wang Chen. Siang kiankan mengerti. Ini semua adalah jebakan. Serangan mereka terhadap keluarga Wang hanyalah jebakan. Tujuan sebenarnya mereka adalah Wang Chen. Mereka menggunakan berita penyerangan terhadap keluarga Wang untuk menempatkan keluarga Wang dalam situasi genting untuk menarik Wang Chen dan menyergapnya. Jika tidak ada yang salah, penyergapan mereka hari ini berhasil. Sesuatu pasti telah terjadi pada Wang Chen. Meskipun dia percaya bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Wang Chen, siang kiankan sangat yakin bahwa Wang Chen belum mati. Sial, anak itu pasti belum mati. Dia memikirkan cobaan dan kesengsaraan yang mereka lalui dalam beberapa tahun terakhir. Tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Berapa kali dia menghadapi kematian. Anak itu berhasil melewatinya. Apakah dia akan mati hari ini? Siang kiankan tidak mempercayainya. Paling-paling, Wang Chen menemui beberapa masalah. Mendengar hal ini, siang kiankan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, jangan dengarkan omong kosongnya. Kepala keluarga sedang dalam masalah. Huff, dia sudah mati. Biarpun orang tua ini mati, anak itu tidak akan mati. 804. Melawan sampai mati. Tolak sampai mati. Mendengar perkataan siang kiankan, anggota keluarga Wang meraung keras. Dalam sekejap, semangat mereka kembali melonjak. Mereka tidak akan mempercayai hasil ini. Melihat sikap keluarga Wang, seniman bela diri Sekte Yao Wang Men mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi muram. Huff. Mencari kematian. Yao Wang Men, mustahil bagi kita untuk mundur. Para tetua sekolah Sing Chen juga berteriak. Begitu mereka selesai berbicara, ki di sekitar para tetua meledak. Dalam sekejap, ki mereka mencapai puncaknya dan sangat agung. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh para tetua Sekte Yao Wang Men. Awalnya, mereka mengira berita kematian Wang Chen akan memaksa orang-orang di Sekolah Sing Chen untuk mundur. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Mereka masih pantang menyerah. Bagus sangat bagus. Kami, Sekte Yao Wang Men, akan mengingat Sekolah Sing Chen. Gunung-gunung tidak akan berubah, dan sungai-sungai akan mengalir selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Huff. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Munculnya Sekolah Sing Chen memaksa mereka mundur. Jika itu hanya Sekolah Sing Chen, mereka mungkin tidak takut. Namun, Sekte Yao Wang Men hanya memiliki enam orang tersisa. Di sisi lain, keluarga Wang masih memiliki beberapa ratus orang. Banyak orang bisa membunuh seekor gajah. Lebih penting lagi, masih ada leluhur kota dosa, yang merupakan seniman bela diri Zhong Rilem. Jika mereka memulai pembantaian di sini, mereka pasti akan menarik pembalasan dari ahli ini. Sekte Yao Wang Men tidak berdaya melawan pengepungan dua seniman bela diri Zhong Rilem. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa memilih untuk pergi dengan sedikit kebencian. Akan ada banyak peluang di masa depan. Seniman bela diri Sekte keluarga Wang akan meluangkan waktu untuk menghadapinya. Kematian Wang Chen sudah melegakan seniman bela diri Zhong Rilem, jadi dia tidak terburu-buru. Huff! Ayo pergi! Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seniman bela diri Sekte Yao Wang Men pergi dengan marah bersama bawahannya. Melihat orang-orang ini terbang, anggota keluarga Wang terdiam. Ketiga tetua sekolah Sing Chen memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Jangan beritahu aku anak itu. Tidak mungkin, aku tidak akan mati. Kehidupan anak itu lebih besar dari seekor kecoa. Huff! Dia pasti menemui masalah. Setelah beberapa saat, ketiga tetua itu menghela nafas dengan emosi. Kakak Zilan, kakak Zilan, kamu baik-baik saja. Kamu! Pada saat ini, teriakan kaget K.R. sangat jelas dan memekatkan telinga. Zilan, kamu baik-baik saja. Zilan, seketika, pemandangan menjadi kacau. Zilan, sebaliknya, sudah pingsan setelah mendengar berita dari Wang Chen. Saat berikutnya, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan wajah pucat, cepat, bawa dia masuk. Begitu dia selesai berbicara, K.R. membawa kedua gadis dari rumah keluarga Wang dan buru-buru membawa Zilan ke halaman dalam. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada anak itu. Mulai besok dan seterusnya, atur orang untuk mencari di area dalam jarak 100 mil dari kota Dosa. Melihat Zilan dibawa pergi, tetua Agung menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Atur semua orang untuk mencari. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Siang Kiankan juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Tapi, apakah mereka benar-benar akan menemukannya? Tidak tahu kenapa, Siang Kiankan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa kali ini, keluarga Wang, kali ini, mereka, menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berita penyergapan Wang Chen menyebar, seluruh keluarga Wang menjadi serius. Malam itu, kota Dosa berada dalam suasana suram. Tidak hanya semua orang di keluarga Wang mengambil tindakan, tetapi pada saat yang sama, Blut Union juga menerima permintaan bantuan dari keluarga Wang. Selain itu, semua orang di sekolah Singchen juga mengambil tindakan. Berita ini menyebar dengan cepat ke sekolah Singchen. Dalam tiga hari, dalam tiga hari penuh, mereka praktis mencari ratusan mil di sekitar kota Dosa. Pada akhirnya, mereka bahkan memperluas wilayahnya ke seluruh kerajaan Tianfeng. Sayangnya, mereka masih tidak menemukan apapun. Seolah-olah Wang Chen telah menghilang, tidak meninggalkan satu jejak pun. Hanya selama proses pencarian, mereka menemukan tempat di mana Wang Chen bertarung hari itu dan melihat pemandangan yang berantakan. Secara tidak jelas, mereka bahkan bisa melihat bekas darah. Sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, mereka mencari kemanapun mereka bisa, namun tetap tidak menemukan apapun. Saat ini, seluruh keluarga Wang tenggelam dalam suasana suram. Pada saat yang sama, berita kematian Wang Chen entah bagaimana menyebar ke seluruh Bejiang seolah-olah telah tumbuh sayap. Untuk sesaat, perbatasan utara sedang gempar. Untuk sesaat, seluruh kerajaan Tianfeng menjadi gempar. Tentu saja, orang-orang yang paling sensitif terhadap berita ini tidak diragukan lagi adalah musuh Wang Chen. Misalnya saja keluarga Nangong. Saat keluarga Nangong menerima berita ini, seluruh keluarga Nangong berada dalam keadaan gembira. Meskipun belum dipastikan bahwa Wang Chen telah meninggal, tidak peduli apa, hilangnya Wang Chen telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Bagi keluarga Nangong, ini adalah kabar baik yang sangat baik. Hilangnya Wang Chen juga menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Menanggung beban terberatnya, banyak orang sudah mengincar sepotong daging gemuk yang merupakan keluarga Wang. Mendominasi kota Dosa dan kota Naga Hitam, dua kota paling terkenal di perbatasan utara, keluarga Wang telah membuat banyak orang iri. Namun, karena kekuatan keluarga Wang, keserakahan dan kecemburuan tersebut dapat ditekan. Sekarang setelah Wang Chen hilang, keluarga Wang seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Seketika, ambisi-ambisi tersembunyi itu mulai mendatangkan malapetaka dan mulai terungkap. Di perbatasan utara, arus bawah melonjak. Dalam kegelapan, banyak orang mulai diam-diam berkomplot melawan keluarga Wang. Di antara mereka, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng jelas merupakan yang paling proaktif. Setelah menerima berita tersebut dan memastikannya, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng segera mengambil tindakan. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa mereka berharap keluarga Wang akan kembali ke kota Tian Feng. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun tentang pembubaran keluarga Wang, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Namun, meminta keluarga Wang untuk kembali ke kota Tian Feng berarti semua orang tahu apa maksud berita ini. Ini berarti kerajaan Tian Feng juga berencana mengambil tindakan melawan keluarga Wang. Bagaimanapun, keluarga Wang terlalu kuat sekarang. Saat itu, ketika Wang Chen masih di sini, mereka tidak bisa bergerak. Sekarang setelah Wang Chen hilang, keluarga Wang seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Meminta keluarga Wang untuk kembali ke kota Tian Feng sama saja dengan meminta keluarga Wang untuk menyerahkan kota dosa dan bahkan kendali atas kota naga hitam. Mereka akan memenjarakan keluarga Wang di kota Tian Feng dan membuat mereka diawasi. Ketika berita ini keluar, keluarga Wang mengalami kekacauan dan kegelisahan. Saudara Siang, Nona Zilan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Saat ini, di kota dosa, suasana di rumah keluarga Wang sangat berat. Di aula, semua anggota inti dan tulang punggung keluarga Wang berkumpul. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Siang Kiankan, Zilan, Wang Lin, dan lainnya yang duduk di ujung meja. Mereka tahu bahwa sekarang, mereka adalah pemimpin keluarga Wang yang sebenarnya. Lakukan sesuai keinginanmu. Jika perlu kita mendengar pertanyaan dari orang-orang di bawah, Wang Lin menghela nafas dan berkata dengan sedikit kesepian. Hilangnya Wang Chen merupakan pukulan besar bagi Wang Lin. Begitu suara Wang Lin turun, semua orang tanpa sadar melihat ke arah Siang Kiankan dan Zilan. Di antara mereka, Zilan adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Bagaimanapun, semua orang tahu identitas Zilan, putri kerajaan Tian Feng, tunangan Wang Chen. Tidak peduli identitas apa itu, dia jelas yang paling banyak bicara sekarang. Dan dia juga orang yang paling menarik perhatian. Apakah perhatian ini karena sedang berjaga-jaga atau ada hal lain? Melihat Zilan, semua orang tidak bisa menahan ekspresi rumit. Mereka khawatir Zilan akan meminta semua orang kembali ke kota Tian Feng. Bagaimanapun, Zilan adalah anggota keluarga kerajaan. Kemungkinan besar dia akan berdiri di pihak keluarga kerajaan dan mengambil keputusan. Terutama mereka yang ada di aula, kebanyakan dari mereka adalah anggota paling senior di keluarga Wang. Mereka tahu banyak tentang masalah ini. Pernikahan Zilan dan Wang Chen. Semua orang samar-samar bisa menebak betapa rumitnya hubungan itu. Bahkan ada sebagian orang yang langsung percaya bahwa Zilan adalah anggota keluarga Wang yang diatur oleh keluarga kerajaan. Sekarang setelah Wang Chen menghilang, apakah Zilan akan melakukan sesuatu? Dalam beberapa tahun terakhir, Zilan telah mengelola bisnisnya dengan cermat. Prestisinya dalam keluarga Wang tidaklah kecil, nomor dua setelah Wang Lin dan Siang Kiankan. Jika Zilan membuat keputusan apapun, kemungkinan besar hal itu akan mengguncang seluruh situasi. Bahkan Siang Kiankan mengarahkan pandangannya pada Zilan saat ini dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia paling tahu dan paling mengerti. K.R. juga memandang Zilan dengan ekspresi rumit. Dia membuka mulutnya, tapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Siang Kiankan, kamu, bagaimana menurutmu? Merasakan tatapan semua orang, Zilan bertanya pada Siang Kiankan. Batuk, batuk, batuk. Ini? Hehe, Zilan, kamu adalah tunangan bocah nakal Wang Chen itu. Sekarang Wang Chen tidak ada di sini, tentu saja kamu yang memiliki keputusan akhir. Hehe, kamu yang memutuskan. Anda bisa mewakili bocah nakal itu Wang Chen. Bagaimanapun, aku tidak tahu kemana bocah itu pergi. Aku akan mendengarkanmu. Mendengar pertanyaan Zilan, Siang Kiankan terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum. Namun, senyuman itu memberikan perasaan yang tidak biasa kepada orang-orang. Di mata Siang Kiankan, ada jejak cahaya yang tak terduga. Zilan bisa merasakan ada makna tersembunyi di balik perkataan Siang Kiankan. Dia bisa merasakan bahwa Siang Kiankan sedang berjaga-jaga saat ini. Hanya saja orang ini selalu licik sehingga dia tidak menunjukkannya. Melihat Siang Kiankan, Zilan menghela nafas sedikit. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Arti di balik kata-kata Siang Kiankan. Siang Kiankan menunjukkan bahwa dia adalah tunangan Wang Chen. Ini untuk memberitahunya bahwa dia sekarang adalah anggota keluarga Wang. Setelah itu, dia menjadi anggota keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Dia harus mengambil alih keluarga Wang. Setelah itu, semakin jelas terlihat bahwa Wang Chen tidak ada di sini dan dia yang bertanggung jawab untuk saat ini. Dengan kalimat ini, Siang Kiankan secara halus menunjukkan bahwa Wang Chen belum mati. Dia percaya bahwa Wang Chen hanya menghilang selama jangka waktu tertentu dan akan segera kembali. Dengan menunjukkan hal ini, maksud Siang Kiankan menjadi lebih jelas. Jangan khawatir, aku tahu. Setelah menghela nafas, Zilan berkata dengan lemah, terus jaga Sin City. Semuanya seperti biasa. Hal yang sama berlaku untuk kota Laut Hitam. Tunggu kembalinya Wang Chen. Selama Wang Chen tidak ada di sini, Siang Kiankan, Anda akan mengelola keluarga Wang atas namanya. Wang Chen mengakui kemampuan Anda. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Hanya ada satu hal, kita harus menjaga perkembangan keluarga Wang. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin menyakiti keluarga Wang, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Jika tidak, mereka akan membayar harganya dengan darah. Di akhir kata-katanya, mata Zilan bersinar dengan cahaya dingin yang langka. Matanya dipenuhi dengan tekat. Bagus, saudari Zilan, ayo pergi bersama. Mendengar perkataan Zilan, K.R. menghela nafas panjang dan berkata penuh semangat sambil tersenyum. Kata-kata Zilan membuat K.R. merasa nyaman. Dia sangat khawatir Zilan akan membuat pilihan yang tidak ingin dia lihat. Jika itu masalahnya, apa yang harus dia lakukan? K.R. sudah lama khawatir. Tapi sekarang, dia santai. Maksud Zilan sangat jelas. Dia berdiri di sisi Wang Chen dan berdiri di sisi keluarga Wang. Haha bagus. Karena itu masalahnya, mari kita kembangkan keluarga Wang bersama-sama. Saat bocah itu kembali, kami akan memberinya Wang Klan yang besar. Siang Kiangkan juga mengungkapkan sedikit senyuman penuh arti saat dia berkata. Itu membuat orang merasa dia santai dalam sekejap. Jelas sekali, dia khawatir sekarang. 805. Paman Kiang, apakah dia masih pingsan? Saat ini, di pegunungan Tons, di jalan menuju Howling Plains, dua gerbong sedang beristirahat di pinggir jalan. Seorang wanita muda turun dari gerbong pertama dan bertanya kepada seorang pria parubaya yang turun dari gerbong kedua. Pada saat ini, mata wanita muda itu terbuka lebar saat dia melihat ke arah kereta dengan ekspresi khawatir. Sepasang matanya yang besar seperti bintang di langit malam. Wanita muda itu mengenakan gaun putih panjang, memberikan kesan murni dan tanpa celah. Dia seperti teratai salju di gunung Tian Shan, tidak dapat diganggu-gugat dan memancarkan Oura Mulia. Sosoknya yang tinggi dan ramping memberinya temperamen yang tak terlukiskan. Ditambah dengan fitur wajahnya yang sangat indah, dimanapun wanita muda itu berdiri, dia akan mempesona seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Tidak, luka anak ini tidak ringan. Belum lagi luka dalam yang serius, ia terjatuh dari tebing itu dan sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Cedera ini saja sudah cukup untuk membunuh orang biasa beberapa kali lipat. Apalagi dia jatuh dari tempat tinggi di timur. Jika bukan karena kekuatan misterius yang melindunginya, jika bukan karena tubuh abnormal anak ini, orang biasa akan mati berkali-kali lipat. Mendengar pertanyaan wanita muda itu, pria parubaya bernama Paman Kiang menghela nafas dan meratap. Berbalik ke belakang untuk melihat kereta, mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit penyesalan. Dia memiliki perasaan yang rumit terhadap pemuda yang secara tidak sengaja mereka selamatkan. Sepuluh hari yang lalu, kelompok mereka telah meninggalkan kota dosa dan menuju Howling Plains. Namun ketika mereka melewati dasar tebing, mereka melihat sesosok tubuh tiba-tiba terjatuh dari atas tebing. Sosok tersebut kebetulan mendarat tepat di depan dasar tebing yang mereka lewati. Saat itu, situasi ini hampir membuat mereka takut. Ketika mereka melihat orang yang mendarat di depan mereka dengan jelas, mereka semakin tercengang. Ini karena orang yang mendarat di depan mereka sepertinya berusia kurang dari 20 tahun. Lebih penting lagi, orang ini penuh luka dan terjatuh dari puncak tebing, namun dia masih bernapas. Saat itu, mereka telah menyelamatkan pemuda ini. Terlebih lagi, mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pemuda ini. Karena mereka sedang terburu-buru, mereka hanya bisa membawa serta pemuda ini. Sekarang, sepuluh hari telah berlalu dan mereka telah memasuki Howling Plains. Namun, pemuda ini juga telah bangkit kembali dari ambang kematian. Benar sekali, dia telah bangkit kembali dari ambang kematian. Dia tidak mati, dia sebenarnya berhasil selamat dari cedera seperti itu. Ini adalah sebuah keajaiban. Setelah beberapa hari mengamati, pria parubaya tersebut merasakan bahwa pemuda tersebut memiliki energi misterius. Energi misterius ini adalah energi yang menariknya kembali dari ambang kematian. Orang biasa, entah itu tubuhnya yang penuh luka atau jatuh dari tempat yang tinggi, pasti sudah lama meninggal. Namun, anak ini tidak mati. Terlebih lagi, dalam 10 hari ini, ia pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Memikirkan semua ini, pria parubaya itu hanya bisa menghela nafas. Anak itu memiliki vitalitas terkuat yang pernah dilihatnya. Namun kemampuan pemulihan anak ini sangat kuat. Selain obat penyembuh yang kami bawa, tidak ada lagi bahaya bagi nyawanya. Nona, kamu, apakah kamu benar-benar akan membawanya bersamamu? Dia bukan milik kita. Setelah merenung sejenak, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi gelisah dan bertanya dengan cemas. Tempat yang ingin mereka tuju bukanlah tempat yang seharusnya dituju oleh pemuda itu. Perbatasan utara adalah tempatnya. Pria parubaya itu tidak mau membawa pemuda itu ke sana. Jika bukan karena mereka sedang terburu-buru, mereka tidak akan membawa orang yang terluka parah ke sini. Tentu saja ada alasan lain. Cedera pemuda itu terlalu serius. Jika mereka tidak merawatnya secara pribadi, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Karena itu, mereka membawa pemuda itu ke holding planes. Mereka sampai di kawasan terlarang. Namun, kini setelah cedera pemuda itu sudah stabil, mereka pasti bisa membawanya kembali. Tidak perlu membawanya pergi dari tempat ini dan perbatasan utara. Tidak, dia belum pulih dari cederanya. Lagi pula, menurutku dia pasti punya musuh yang mengejarnya. Jika kita membiarkannya kembali, bukankah dia akan mendekati kematian? Ayo ajak saja dia. Lagi pula, Paman Kiang, membawa satu orang lagi bukanlah masalah besar. Sekarang dia tidak sadarkan diri, kemana kita bisa mengirimnya. Biarkan dia pergi bersama kita. Jika tidak berhasil, kita biarkan saja dia kembali. Mendengar kata-kata Paman Kiang, mata gadis muda itu berbinar dan dia berkata dengan genit. Huh, itu satu-satunya cara, tapi... Melihat tingkah gadis muda itu, Paman Kiang membuka mulutnya, lalu tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Ajak saja dia. Dia tahu betul sifat nyonya muda itu. Jika nyonya muda ingin ikut campur, dia pasti akan turun tangan sampai akhir. Pintu masuk portal sudah dekat. Ayo bekerja lebih keras. Kalau kita melewatkannya hari ini, kita harus menunggu hingga bulan depan. Pria parubaya itu menghela nafas dan tersenyum pahit pada gadis muda itu. Huff, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan perbatasan utara. Apakah benar-benar tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik yang tersisa? Lubang cacing yang bagus, tapi mereka hanya bisa membukanya sebulan sekali, dan biayanya sangat mahal. Mendengar kata-kata Paman Kiang, gadis muda itu hanya bisa cemberut dan mengeluh. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tersisa di perbatasan utara. Paman Kiang menghela nafas sambil menepuk kepala gadis muda itu. Perbatasan utara benar-benar menurun. Setelah beberapa saat, gadis muda itu mau tidak mau bertanya kepada Paman Kiang, Paman Kiang, bolehkah saya melihat dia? Mata Paman Kiang memancarkan sedikit kekhawatiran saat dia menghela nafas. Mendengar kata-kata Paman Kiang, gadis muda itu buru-buru mendatangi kereta dan membuka tirai. Segera, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Saat itu, sosok itu dibalut perban. Hanya wajahnya yang terlihat. Di wajah tampannya, ada sedikit keteguhan. Ada jejak tekat dan tekat di wajahnya. Wajahnya sedikit pucat, dan dia terlihat sangat lemah. Matanya tertutup rapat, dan alisnya sedikit berkerut, seolah dia sedang berjuang menahan sakit. Nafasnya sedikit lemah, namun masih stabil. Apa yang kamu impikan? Melihat keadaan pria di depannya, gadis muda itu hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia menunjukkan senyuman nakal. Lubang cacing adalah jalur teraman antara perbatasan utara dan benua tengah. Sepuluh ribu tahun yang lalu, benua Tiansuan berubah drastis dalam semalam, dan ini menyebabkan perbatasan utara dan benua tengah terpisah. Hanya ada tiga cara untuk melintasi perbatasan utara dan benua tengah. Seberangi Deat Canyon, seberangi Dataran Ratapan, dan seberangi Laut Neterward. Ketiga jalan ini semuanya merupakan jalan menuju kematian. Pada dasarnya, tidak ada seniman bela diri yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa melakukan ini. Di antara mereka, Deat Canyon dan Neterward Sea adalah yang paling berbahaya. Dikabarkan bahwa pernah ada seorang seniman bela diri dewa yang mencoba dengan sia-sia untuk menyeberangi ngarai kematian dan Laut Neterward. Pada akhirnya, dia kembali dengan luka serius. Adapun seniman bela diri suci, mereka hanya akan mendekati kematian. Hanya dataran ratapan yang masih memiliki secerca harapan. Meski begitu, seniman bela diri suci dan kaisar bela diri tidak berani bertindak gegabuh. Hanya para seniman bela diri ilahi yang mungkin memiliki secerca harapan. Saat itu, seribu tahun yang lalu, puluhan ribu orang dari sekolah Singchen melintasi dataran ratapan. Pada akhirnya, ada banyak korban jiwa dan luka-luka. Dapat dilihat betapa berbahayanya dataran ratapan. Justru karena ketiga jalur ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya di abad pertengahan, puluhan ahli super, yang telah mencapai level Divine Martial Artis, bergabung untuk membuka lubang cacing. Lubang cacing bisa dibuka selama ada energi kuat yang mendukungnya. Membuka jalur antara perbatasan utara dan benua tengah. Namun, meskipun lubang cacing telah terbuka, itu juga sangat berbahaya, dan seseorang tidak dapat memasukinya dengan gegabuh. Terlebih lagi, setelah abad pertengahan, sejumlah besar ahli meninggal, yang menyebabkan lubang cacing tertutup. Baru seribu tahun yang lalu ratusan ahli bergabung untuk mengaktifkan lubang cacing, sehingga lubang cacing dapat dilestarikan. Meski begitu, hanya bisa dibuka pada interval tertentu, dan tidak bisa dibuka sepanjang hari. Terlebih lagi, harga untuk melewati lubang cacing sangatlah tinggi. Pada saat ini, berdiri di depan lubang cacing di dataran ratapan, dua gerbong berhenti. Nona, kita harus pergi. Paman Kiang memandang wanita muda di sampingnya dan berkata dengan lembut. Yah, sayang sekali kakek tidak bisa kembali bersama kita. Setelah mendengar kata-kata Paman Kiang, jejak kengganan muncul di mata wanita muda itu saat dia menghela nafas. Segera setelah dia selesai berbicara, sekelompok orang membayar biaya masuk yang mahal dan melangkah maju. Lima hari kemudian, berdiri di dataran terpencil, dua gerbong diam-diam muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah muncul dari udara tipis. Kami akhirnya kembali. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda keluar dari gerbong, menarik nafas dalam-dalam, dan menghela nafas. Paman Kiang, apakah dia masih pingsan? Sesaat kemudian, wanita muda itu bertanya pada pria paruh baya di sampingnya. Tidak, lukanya sangat serius. Saya masih meremehkannya. Luka luarnya hampir sembuh, tapi, luka dalam, mungkin akan memakan waktu lama. Perjalanan di lubang cacing ini dipengaruhi oleh badai luar angkasa, jadi lukanya mungkin akan memakan waktu cukup lama. Mendengar kata-kata wanita muda itu, pria paruh baya itu menghela nafas dalam-dalam. Melihat kereta di belakangnya, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, dan matanya sangat rumit. Ketika dia memikirkan hasil pengamatannya terhadap tubuh pemuda hari ini, dia diliputi emosi. Bagi orang biasa, luka yang cukup untuk membunuh mereka ratusan atau bahkan ribuan kali telah membuat pemuda ini berhasil melewatinya dengan paksa. Pada awalnya, dia bahkan khawatir meskipun pemuda ini bangun, sejak saat itu, dia hanya akan menjadi cacat seumur hidupnya. Mungkin, dia hanya akan menjadi orang cacat. Semua tulang di tubuhnya patah, dan bahkan jika dia berhasil pulih, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan apapun. Sederhananya, dia adalah orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun, dalam kurun waktu setengah bulan, dia telah melihat keajaiban. Dalam waktu setengah bulan, patah tulang pemuda itu secara otomatis pulih secara ajaib. Sebenarnya tidak ada sedikitpun penyakit yang tertinggal. Ketika pria parubaya ini, yang dipanggil Paman Kiang, menyadari situasi ini, betapa terkejutnya dia. Kemampuan pemulihan ini telah melampaui imajinasinya. Meskipun semua luka luar telah pulih, luka dalam. Meridian di tubuhnya rusak parah, dan semua organ dalamnya bergeser posisinya. Cedera ini akan menjadi jalan buntu bagi orang lain, tetapi pemuda ini sebenarnya tidak mati. Namun, meski dia tidak mati, jika dia ingin pulih, akan sangat sulit untuk pulih. Ini adalah penilaian pria parubaya itu sendiri. Melihat ekspresi prihatin wanita muda itu, dia tidak tega mengatakannya. Apakah begitu? Hem. Lalu bawa dia kembali untuk memulihkan diri. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta bantuan kakek kelima. Keterampilan medis kakek kelima sangat terkenal di Provinsi Barbar kami. Wanita muda itu menunjukkan sedikit senyuman, dan berkata tanpa khawatir sedikitpun. 806. Benua Tengah, inti dari Benua Tian Suan, dikenal sebagai istana para pejuang, surga bagi yang kuat dan neraka bagi yang lemah. Di sini, keluarga kaya dan berkuasa berdiri dalam jumlah besar. Itu benar-benar tempat di mana yang kuat dihormati. Di sini, berkumpullah prajurit paling kuat di Benua Tian Suan. Di sini, berkumpullah prajurit paling kuat. Di sini, terlalu banyak legenda. Seluruh Benua Tengah dibagi menjadi sembilan provinsi, yang biasa dikenal dengan sembilan provinsi. Provinsi Barbarian terletak di ujung barat Benua Tengah. Itu adalah perbatasan antara Benua Tengah dan Ras Barbar. Ras Barbar dikenal sebagai Ras Barbar. Itu adalah perbatasan barat Benua Tian Suan. Di sisi ini hiduplah Ras Barbar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Ras Barbar itu tinggi dan kuat. Masing-masing dari mereka dilahirkan untuk menjadi seorang pejuang. Oleh karena itu, provinsi Barbar yang berbatasan dengannya juga terkena dampaknya. Di sini, orang-orangnya gagah berani dan yang kuat jumlahnya sebanyak pohon di hutan. Wang Chen bermimpi sangat, sangat panjang. Dia memimpikannya neraka dan medan perang Shuro. Dia memimpikannya kegelapan dan kedinginan. Sakit, sakit yang menyayat hati, menemaninya dalam mimpi ini, setiap menit dan setiap detik. Kakek kelima, bagaimana kabarnya? Setelah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, Wang Chen samar-samar mendengar suara seorang gadis di sampingnya. Itu sangat jernih dan ringan, memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. He he, dia baik-baik saja. Anak laki-laki ini diberkati dengan kehidupan yang luar biasa. Dia bisa dibilang beruntung bisa dibawa kembali oleh gadis kecil sepertimu. Kalau tidak, meski dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Akan menjadi masalah jika dia bisa menjaga dirinya sendiri di masa depan. Saat berikutnya, itu adalah suara seorang lelaki tua. Suaranya seperti pelangi, penuh percaya diri. Kakek kelima, katakan padaku, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah cederanya sudah pulih? Suara desakan dan centil gadis itu terdengar. Hampir, menurutku dia akan segera bangun. Selanjutnya, tergantung pada kemampuan pemulihannya sendiri. Berdasarkan situasi anak ini, dia pasti akan menjadi orang normal di masa depan. Tetapi, orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Tapi apa? Gadis itu dengan cepat bertanya dengan gugup, kakek kelima, katakan saja padaku. Tetapi untuk menjadi seorang pejuang, menurutku itu akan sangat sulit. Saya dapat melihat bahwa kekuatan anak ini tidak buruk, dia seharusnya menjadi seorang kaisar prajurit. Tapi sekarang, meridiannya terluka parah. Bahkan aku punya kemauan tapi tidak punya kekuatan. Jika keberuntungannya bagus, kemampuan pemulihannya luar biasa, dan dia mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, dia mungkin bisa memulihkan kekuatannya. Jika peruntungannya tidak bagus, maka dia hanyalah orang biasa. Lelaki tua itu menghela nafas dengan emosi, dan dari nada suaranya, dia tampak sangat menyesal. Mustahil, artis bela diri kekaisaran, Paman Kiang berkata bahwa usianya baru 20 tahun. Prajurit kekaisaran berusia 20 tahun. Ini dianggap cukup bagus di benua tengah kita, bukan. Apakah memang ada begitu banyak orang jenius di perbatasan utara? Mendengar perkataan lelaki tua itu, wanita muda itu mengerutkan kening dan bertanya. He he, umur 20 tahun. Artis bela diri kekaisaran. Hem, ini tidak buruk. Bisa dibilang di atas rata-rata. Jika dia melangkah ke tahap tengah alam kaisar, dia akan dianggap sebagai seniman bela diri kelas 1. Sayang sekali, lelaki tua itu menghela nafas. Sayang sekali, kakek kelima, bukankah kamu bilang ayo kita cari tanaman obatnya. Gadis muda itu berkata seolah dia tidak peduli. Kamu gadis kecil. He he, hei, menurutmu ramuan obat saja sudah cukup. Pemulihan ini terutama bergantung pada tubuhnya sendiri. Apalagi, lelaki tua itu menghela nafas dengan emosi. Lagi pula apa? Gadis muda itu buru-buru bertanya. Meskipun anak ini beruntung dan memiliki peluang bagus untuk memulihkan kekuatannya. Mulai sekarang, jika dia ingin meningkatkan satu inci pun, itu hampir mustahil. Orang tua itu berkata sambil tersenyum pahit. Apa? Seketika gadis muda itu panik. Pada saat ini, samar-samar mendengar kata-kata lelaki tua itu, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Mulai sekarang, dia tidak bisa berkembang satu inci pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita ini seperti guntur bagi Wang Chen. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Dia dengan jelas mendengar suara orang lain. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Chen tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Dia tidak bisa bergerak. Namun, dia sudah mendengarnya dengan jelas. Mulai sekarang, akan sulit baginya untuk meningkatkan satu inci pun. Apa maksudnya ini? Ini berarti karir seniman bela dirinya telah berakhir. Itu berarti seketika, darah di tubuh Wang Chen bergejolak. Pikirannya sedang pusing. Kakek kelima, tidak mungkin seperti ini. Aku tahu kamu punya cara, kan? Saya tahu Anda pasti punya cara. Katakan saja. Saat Wang Chen merasa pusing, suara gadis muda itu terdengar lagi. Aku tahu, kakek kelima, kamu tidak akan membiarkan dia begitu saja. UR jarang memohon padamu. Saya tidak peduli. Kakek kelima, tolong bantu dia. Saya tahu dia adalah orang yang sangat bangga. Jika dia mengetahui hal ini. Kakek kelima, tahukah Anda, jika seorang seniman bela diri tidak dapat terus berkultivasi, maka gadis muda itu berkata dengan cemas. Hei, UR, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi, aku tidak punya pilihan lain. Kecuali jika anak ini dapat menemukan embun lemak beku dan strategiok kristal es. Hanya kombinasi keduanya yang dapat membuat tubuhnya pulih sepenuhnya. Kalau tidak, lelaki tua itu tampak menyayangi gadis muda itu dan menjelaskan dengan lembut. Sungguh, kakek, apakah masih ada harapan? Lalu kenapa? Huff, aku mengabaikanmu. Kamu masih berbohong padaku, aku mengabaikanmu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, gadis muda itu menghela nafas panjang dan berteriak genit. Di saat yang sama, Wang Chen juga menghela nafas lega. Masih ada harapan. Embun lemak yang dipadatkan, strategiok kristal es, dia diam-diam menghafal kedua nama ini. Ini adalah harapannya. Bagi Wang Chen, ada terlalu banyak hal yang ada di pundaknya. Beban di pundaknya juga terlalu berat. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, banyak hal yang belum dia lakukan. Untuk melakukan semua hal ini, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Entah itu keluarga Nangong atau Yao Wang Men, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi mereka. Jika dia ingin menghidupkan kembali keluarga Wang, jika dia ingin memimpin sekolah Xing Chen kembali ke kejayaannya. Semua ini mengharuskan dia untuk memiliki kekuatan lebih. Jika sangat sulit baginya untuk berkembang mulai sekarang, maka dia lebih baik mati daripada hidup. Sekarang, masih ada harapan. Dia dengan kuat mengingat kedua nama ini. Inilah harapannya. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Apakah menurut kalian kedua item ini bisa dibeli dengan mudah? Melihat reaksi gadis muda itu, lelaki tua itu tersenyum pahit. Embun lemak yang membeku, strategiok kristal es. Kakek, ini, mendengar nada bicara lelaki tua itu, gadis muda itu langsung mengerutkan keningnya. Iya, kedua benda ini, tidak peduli yang mana, adalah harta yang paling berharga. Menurut legenda, embun lemak beku adalah cairan ajaib yang terkondensasi dari energi spiritual langit dan bumi. Itu bisa menghidupkan kembali orang mati, dan luka apapun bisa disembuhkan hanya dengan setetes. Ice crystal jadi lotus adalah obat yang tiada taranya. Bagi para kultifator, ini sangat membantu. Ini memiliki efek membersihkan meridian. Dengan menggunakan kedua item ini bersama-sama, meridian dan bidang ramuan anak ini tidak hanya dapat pulih sepenuhnya, tetapi juga dapat meningkatkan kultifasinya secara signifikan dan memungkinkannya memiliki masa depan yang lebih cerah di jalur kultifasi. Tapi, siapa di daratan tengah yang tidak menginginkan kedua barang ini? Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi, jumlahnya terlalu sedikit. Melihatnya sekali dalam seratus tahun saja sudah cukup. Bagaimana menurutmu, ini bukanlah barang yang bisa dibeli dengan uang? Mendengar keraguan gadis muda itu, lelaki tua itu tersenyum pahit. Di daratan tengah, ketika kedua benda ini muncul, semua orang akan bertarung sampai mati demi benda itu. Bagaimana mereka bisa diperoleh dengan mudah? Itu dia. Mendengar perkataan lelaki tua itu, gadis muda itu mengerutkan kening dan terdiam. Hanya Wang Chen yang tidak menyerah. Selama masih ada satu nafas, harapan tidak akan padam. Wang Chen tidak melupakan kalimat ini. Betapapun sulitnya, selama masih ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Apakah tidak ada lagi yang bisa menggantikannya? Gadis muda itu bertanya. Tidak, jawaban orang tua itu sangat tegas. Begitu tegas hingga gadis muda itu kecewa. Setelah beberapa saat, Wang Chen bisa mendengar langkah kaki lelaki tua itu perlahan pergi. Dia juga bisa mendengar desahan gadis muda itu. Huh, lupakan saja. Siapa yang mengajakku bertemu denganmu? Huff, saya akan membantu Anda mengawasi kedua item ini. Jika saatnya tiba, jangan lupa membalas budi saya. Bagaimanapun, kamu berhutang budi padaku. Mulai sekarang, Anda adalah pengikut saya, dan Anda harus mendengarkan saya. Aku sendirian, prajurit kematianku. Siapa yang meminta kakek mengirim orang yang suka mengadu pada kakek? Kemudian, Wang Chen merasakan gadis muda itu datang ke tempat tidurnya dan duduk, bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata gadis muda itu, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kapan kamu akan bangun? Setelah beberapa saat, gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan mencoba bergerak. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba mengerahkan kekuatan batin di tubuhnya. Hem. Segera, saat Wang Chen mengerahkan kekuatan batinnya, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rangsangan rasa sakit ini, dia mengerang sangat lembut. Hem, meski suara ini sangat lembut, namun tetap terdengar oleh gadis muda itu. Pada saat ini, gadis muda, yang sedikit melamun, tiba-tiba sadar kembali. Kamu, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar bangun. Saat ini, gadis muda itu sangat bersemangat dan bertanya dengan penuh semangat. Setelah menunggu sebulan, orang ini akhirnya terbangun. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Selama sebulan, setiap hari, dia menghadapi wajah tegas dan dingin ini. Saat ini, akhirnya ada reaksi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tentu saja, pada saat ini, gadis muda itu benar-benar bersemangat, atau bahkan dia tidak menyadari bahwa dia begitu bersemangat. Adapun Wang Chen, saat ini, dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan batinnya. Setelah menggunakan kekuatan batinnya, hal itu menimbulkan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dia mulai sadar kembali. 807. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen membuka matanya perlahan. Meskipun cahaya di ruangan itu sangat lembut, Wang Chen masih merasa terang saat ini. Setelah terlalu lama berada dalam kegelapan, dia tidak bisa beradaptasi dengan cahaya yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, setelah beradaptasi dengan cahaya, Wang Chen melihat pemandangan di depannya. Itu adalah ruangan yang dipenuhi aura sederhana dan tanpa hiasan. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang samar, yang membuat orang merasa lebih nyaman. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang samar, yang membuat orang merasa lebih nyaman. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen adalah seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya seperti air terjun. Meskipun dia berada sangat jauh, samar-samar Wang Chen masih bisa mencium sedikit aroma melati. Mata hitamnya yang besar menunjukkan rasa kelucuan dan kepolosan. Fitur wajahnya yang indah membuat gadis muda itu terlihat bersemangat dan mengemaskan. Dia mengenakan gaun putih panjang, yang membuatnya tampak murni dan bergerak seperti darah. Kamu sudah bangun, kamu benar-benar sudah bangun. Gadis muda itu sangat gembira karena Wang Chen telah bangun, jadi dia berteriak keras. Uhuk, uhuk, uhuk. Dalam kegembiraannya, gadis muda itu mendorong tubuh Wang Chen beberapa kali. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seolah-olah dia hancur, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Ah, aku, aku menyakitimu. Melihat alis Wang Chen berkerut erat, gadis muda itu kemudian menyadari apa yang dia lakukan. Dia buru-buru melepaskan tangannya sambil berteriak kaget. Aku, aku baik-baik saja. Setelah mendengar kata-kata gadis muda itu dan melihat ekspresi gugupnya, Wang Chen berkata dengan susah payah. Kata-kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya, membuatnya sangat lemah. Melihat betapa lemahnya Wang Chen, gadis muda itu buru-buru berkata kepada Wang Chen, kamu. Kamu istirahat dulu. Aku, aku akan pergi mencari kakek kelima dan memintanya untuk datang. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan keluar ruangan. Melihat gadis muda itu pergi dengan tergesa-gesa, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Namun, dengan cepat berubah menjadi senyuman pahit. Kondisi fisiknya sangat buruk. Bahkan senyuman adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen. Wang Chen sangat jelas tentang situasinya saat ini. Setelah mengamati beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek. Luka-lukanya bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Hari itu, lukanya terlalu parah. Selain itu, dia terjatuh dari tebing. Pada saat ini, lima organ dalam dan enam ususnya tergeser, dan tendon serta meridiannya rusak parah. Terlebih lagi dantiannya. Inti emas esensi sejati yang awalnya berwarna merah tua dan transparan tampak kusam dan tidak berwarna pada saat ini. Dantiannya seperti genangan air. Di dalam dantian tengahnya, Yuan spiritnya juga sangat putus asa, tanpa sedikitpun energi. Singkatnya, kondisi fisik Wang Chen saat ini tidak bisa lebih buruk lagi. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan mati berkali-kali. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Dia tidak menyangka akan selamat kali ini. Haruskah dia bahagia? Atau haruskah dia? Saat ini, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Bahkan sampai sekarang, lukanya masih sangat serius. Bisa dibayangkan betapa seriusnya luka-lukanya saat pertama kali diselamatkan. Dia tidak menyangka gadis muda ini mampu menyadarkannya. Mungkin ini adalah keberuntungan. Namun dibalik keberuntungan itu, ada penindasan, penindasan yang berat. Wang Chen memikirkan percakapan antara lelaki tua dan gadis muda itu. Orang tua itu seharusnya adalah kakek kelima yang disebutkan oleh gadis muda itu. Bukan memikirkan apa yang dia katakan, alis Wang Chen berkerut erat, tidak bisa rileks. Jika dia benar-benar menjadi cacat, jika ini benar-benar terus berlanjut, maka di masa depan, apa yang akan terjadi dengan keluarga Wang? Bagaimana dengan kebencian terhadap keluarga Wang? Bagaimana dengan kebencian terhadap Lin San? Menguasai memikirkan Lin San, Wang Chen merasa jantungnya berdetak kencang. Dia memikirkan tuannya, Lin San, itu benar, itu adalah Lin San. Meskipun dia belum pernah menyebut Lin San sebagai master. Namun, Wang Chen sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Wang Chen memikirkan saat dia dikejar oleh seniman bela diri Sekte Zong, Lin San mengabaikan segalanya untuk membantunya memblokir empat serangan. Wang Chen dapat membayangkan berapa banyak energi spiritual yang harus dikeluarkan Lin San untuk memblokir serangan semacam itu. Wang Chen memikirkan saat dia jatuh dari tebing, kata-kata Lin San. Dia telah memasang segel di pikirannya, dan ketika dia cukup kuat, segel itu secara alami akan terbuka. Kata-kata itu. Ekspresi Wang Chen berubah, karena kata-kata itu dipenuhi dengan tekat dan kengganan. Benar sekali, setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin San mengaktifkan energi spiritual yang agung untuk melindungi tubuh Wang Chen, terutama bagian vital tubuh Wang Chen. Karena energi inilah Wang Chen selamat. Meski dia masih terluka parah. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa jika bukan karena energi ini. Dia akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa, dia tidak akan selamat. Tuan, Tuan. Memikirkan hal ini, Wang Chen berseru dengan cemas di dalam hatinya. Namun, dia tidak menerima balasan apapun. Lin San menghilang tanpa jejak. Tidak ada berita tentang Lin San. Setelah sekian lama, hati Wang Chen tenggelam. Dia sepertinya sudah menebak sumber energi terakhir itu. Energi terakhir itu adalah keseluruhan energi Lin San. Dia menggunakan seluruh energinya untuk menukar kesempatan agar Wang Chen bertahan hidup. Sekarang dia memikirkan semua ini, hati Wang Chen terasa sakit seperti dipelintir dengan pisau. Dua tetes air mata muncul di matanya tanpa dia sadari. Haha, bagus, aku menyukainya. Selama masih ada nafas, harapan tidak akan padam. Aku suka kalimat ini. Nak, aku bisa membantumu menjadi lebih kuat, tapi kamu perlu membantuku melakukan satu hal. Ini sangat sederhana. Saat kamu mencapai level itu, bantu aku membangun kembali tubuh emasku. Baiklah, karena itu masalahnya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memujaku sebagai gurumu. Aku akan membimbingmu dalam kultifasimu. Bagaimana dengan itu? Bagus, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah muridku, Lin San. Anda hanya perlu mengikuti saya dan berkultifasi dengan baik. Memulihkan status keluarga Wang di Kerajaan Tian Feng hanyalah masalah kecil. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Kerajaan Tian Feng. Pada saat ini, pemandangan terus muncul di benak Wang Chen. Dia memikirkan malam itu lima tahun lalu di gunung belakang keluarga Han. Di gunung belakang itu, di lereng bukit itu, di bawah cahaya bintang, dia melihat Lin San untuk pertama kalinya dan mendengar suaranya. Sejak saat itu, kehidupan Wang Chen berubah. Dia menyingkirkan gelar sampah, melangkah ke jalur raja, dan mendapatkan kerabat. Wang Chen tidak lupa bagaimana Lin San membantunya. Jika bukan karena Lin San, tidak akan ada Wang Chen hari ini. Tanpa Lin San, Wang Chen akan tetap menjadi sampah, sampah yang telah mati beberapa kali. Air mata mengalir, pikiran Wang Chen kosong. Dia memikirkan bagaimana Lin San mengabaikan bahaya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelamatkannya. Dia memikirkan bagaimana Lin San membantunya ketika dia dikejar oleh seniman bela diri dari Sekte Zong. Dia memikirkan bagaimana kata-kata terakhir Lin San ketika dia jatuh dari tebing. Hatinya serasa ditusuk pisau, pikirannya kosong, dan dia membiarkan air matanya jatuh. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dia juga bisa menangis. Ia menyadari bahwa pepatah, pria jangan menangis adalah sebuah kebohongan. Orang-orang dari keluarga Wang juga menangis. Bukannya laki-laki tidak menangis, hanya saja mereka tidak sedih. Saat mereka sedih, air mata mengalir. Tuan! Setelah sekian lama, Wang Chen meraum di dalam hatinya. Dia tidak percaya Lin San telah pergi. Namun, aumannya tidak mendapat respon apapun. Liontin Giok di samping bantalnya sangat dingin. Melihat Liontin Giok di samping bantalnya, Wang Chen tahu bahwa mungkin Lin San. Liontin Giok ini ditempatkan di sampingnya oleh wanita muda itu. Sayangnya, Liontin Giok ini bukan lagi Liontin Giok yang sama. Ia telah kehilangan jiwanya, jiwa yang paling penting. Mata Wang Chen tidak bernyawa dan tidak bernyawa. Bulan menyala. Setelah beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen mendapatkan kembali semangatnya. Dia memikirkan Flaming Moon. Bagaimana dengan Flaming Moon? Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda Flaming Moon. Memikirkan situasi yang dia lihat ketika dia jatuh dari tebing, hati Wang Chen menjadi lebih berat. Dia ingat ketika dia jatuh dari tebing, Flaming Moon juga melompat turun. Samar-samar, cahaya ungu memasuki tubuhnya. Flaming Moon menghilang. Di mana Flaming Moonnya? Di dalam tubuhnya. Mungkinkah itu ada di dalam tubuhnya? Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan tentang Flaming Moon. Ada terlalu banyak rahasia yang bahkan Wang Chen tidak ketahui. Mungkin ada keajaiban. Dia buru-buru mencarinya. Namun, setelah sekian lama, dia kembali terdiam. Tidak ada satu petunjuk pun. Flaming Moon sepertinya telah menghilang. Mungkinkah? Wang Chen tidak berani memikirkannya. Dia baru saja kehilangan Lin San. Mungkinkah dia akan kehilangan Flaming Moon juga? Matanya tak bernyawa saat dia berbaring di tempat tidur. Apakah? Kamu baik-baik saja. Anak muda, kamu. Tidak lama kemudian, ketika gadis muda itu menarik lelaki tua itu ke dalam kamar, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia menjadi bodoh, idiot. Tidak ada yang bisa memahami perasaan seperti apa yang dirasakan Wang Chen saat ini. Gadis, anak ini, sepertinya mengalami pukulan mental, biarkan dia mendapatkan kedamaian dan istirahat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen mendengar suara lelaki tua itu. Kemudian, dia merasakan sosok di sampingnya perlahan keluar ruangan. Pintunya ditutup, dan ruangan kembali damai. Kakak, kamu, makanlah sedikit. Jika Anda tidak makan, Anda tidak akan bisa pulih. Kakak, ini adalah masakan obat yang aku minta kakek kelima persiapkan khusus untukmu. Kakek kelima berkata ini bisa membantumu pulih lebih cepat. Ini sangat bagus untukmu. Kakak laki-laki. Hei, ada apa denganmu? Aku tidak menyelamatkanmu untuk melihatmu mati kelaparan. Lihatlah dirimu sekarang, kamu telah menjadi apa? Tiga hari? Anda sudah bangun selama tiga hari, tetapi Anda belum makan apapun. Bagaimana kamu bisa menghadapiku? Aku menyelamatkanmu. Kakak, menger memohon padamu. Makanlah sedikit saja, ini sudah hari ketiga. Melihat Wang Chen, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka dan tidak bereaksi, gadis muda itu sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Tiga hari? Orang ini sudah bangun selama tiga hari. Namun, dia tidak bereaksi sama sekali. Meskipun matanya terbuka, Meng Er bisa melihat jejak keputus asaan di matanya, jejak rasa sakit. Titik. Tatapan itu penuh dengan perubahan dan penyesalan, penuh rasa sakit dan perjuangan. 808. Mendengarkan bujukan wanita muda itu, hati Wang Chen terasa berat. Matanya kusam dan pikirannya kosong. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Kekecewaan, atau putus asa, dia sendiri tidak yakin. Tiba-tiba dia merasa sangat lelah dan ingin mengakhiri semuanya begitu saja. Dia hampir setengah lumpuh. Sekarang, Lin Zhan telah pergi, Flaming Moon juga telah hilang. Apalagi yang dia punya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa sakit seperti dipelintir dengan pisau. Huff, kakak, aku membenci orang sepertimu yang paling menyerah pada dirinya sendiri. Apa untungnya bagi Anda, jika keluarga Anda mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat sedih. Anda bisa terus seperti ini. Saat kamu meninggal, biarkan keluargamu berduka bersamamu. Melihat Wang Chen tidak menanggapi bujukannya begitu lama, wanita muda itu cemberut dan mendengus. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Keluarga, melihat ke belakang wanita muda itu dan mendengar kata-kata terakhirnya, mata Wang Chen berbinar. Akhirnya ada secercah cahaya di matanya yang setenang air yang tergenang. Kata-kata terbaik wanita muda itu telah merangsang Wang Chen. Sebuah pemikiran melintas di benak kosong Wang Chen. Benar, keluarga Wang, dia tidak bisa terus berputus asa. Masih ada orang-orang dari keluarga Wang yang menunggunya. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, dia yakin keluarga Wang akan sangat kecewa. Kini, di perbatasan utara, keluarga Wang bisa dikatakan terkepung dari segala sisi. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memandang keluarga Wang dengan iri? Berapa banyak orang yang iri dengan pesatnya kebangkitan keluarga Wang? Berapa banyak orang yang mengincar kekayaan keluarga Wang? Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi keluarga Wang. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit khawatir. Dia harus menjadi lebih kuat dan melindungi keluarga Wang. Untuk melanjutkan warisan keluarga Wang. Saat memikirkan hal ini, mata Wang Chen berangsur-angsur bersinar dengan sedikit tekat. Kakak, kamu akhirnya mau makan. Bagus sekali, he he, ini sup obat yang khusus disiapkan kakek kelima untukmu. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membuat kakek kelima melakukan ini. Sup obat ini sangat baik untuk tubuh Anda. Ketika gadis itu sekali lagi muncul di kamar Wang Chen, Wang Chen sudah kembali normal. Melihat Wang Chen akhirnya mau makan, gadis itu menunjukkan sedikit senyuman. Saat ini, Wang Chen tidak makan atau minum, yang membuat gadis itu sangat khawatir. Sekarang semuanya baik-baik saja. Melihat Wang Chen sedang makan, gadis itu tersenyum manis. Kakak, nama ku Lan Menghan. Bagaimana denganmu? Melihat Wang Chen telah selesai makan dan minum sup obat, gadis muda itu dengan penasaran menatap Wang Chen dan bertanya. Dia sangat penasaran. Wang Chen tidak jauh lebih tua darinya. Mengapa dia menghadapi hal berbahaya seperti itu? Terutama Wang Chen. Pada usia 20, ia mencapai puncak kaisar Marsial Realm. Ini jelas merupakan hal yang mengejutkan di perbatasan utara. Yang Chen, setelah merenung sejenak, kata Wang Chen. Bukan karena dia sengaja menyembunyikannya, tapi karena dia tidak jelas apakah pihak lain itu musuh atau teman, jadi dia harus waspada. Tidak boleh tega menyakiti orang lain, tetapi tidak boleh tega untuk berjaga-jaga. Saat ini, Wang Chen masih tahu. Sekarang, belum lagi berapa banyak musuh yang dia miliki di perbatasan utara. Bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, musuh Wang Chen juga tidak terhitung banyaknya. Dia harus berhati-hati. Jika pihak lain adalah musuhnya, bukankah membeberkan nama keluarganya berarti mencari kematian. Meski begitu, Wang Chen tahu bahwa gadis itu tidak akan tega menyakiti orang lain. Tapi, sulit untuk melindungi keluarganya. Oleh karena itu, saat ini, Wang Chen menggunakan nama palsu. Yan Chen, En, kakak Yan Chen, kamu harus memulihkan diri dengan baik. Kakek kelima berkata selama kamu sembuh dengan baik, kamu akan segera bisa berdiri. Gadis itu tidak banyak berpikir dan dengan cepat berkata dengan penuh semangat. Tempat apa ini? Wang Chen bertanya dengan ragu. Selama beberapa hari terakhir, meskipun dia koma, Wang Chen bisa merasakan bahwa dia berada di sebuah rumah besar. Ada banyak ahli di mansion itu. Sebab, beberapa kali, Wang Chen merasakan perasaan ilahi yang kuat menyapu seluruh tubuhnya. Ini rumah saya, keluargalan, mendengar pertanyaan Wang Chen, gadis itu segera menjawab. Keluargalan, Wang Chen sedikit mengernyit. Di perbatasan utara, apakah ada keluargalan? Sepertinya tidak ada keluargalan yang bisa diberi peringkat, bukan. Namun, ada banyak ahli di rumah ini, jadi tidak mungkin keluarga itu adalah keluarga yang tidak dikenal. Mungkinkah itu keluarga yang tersembunyi? Wang Chen masih tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah meninggalkan perbatasan utara. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki keraguan seperti itu. Ya, itu adalah keluargalan. Berpikir bahwa Wang Chen tidak mendengar dengan jelas, gadis itu mengulanginya. Ini adalah kekaisaran Dali. Wang Chen mau tidak mau bertanya. Kekaisaran Dali. Kalimat ini membuat Lan Menghan tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia mengeluarkan suara yang berdenting. Haha, kakak Yan Chen, kamu sedang berbicara tentang kekaisaran Dali di perbatasan utara, kan? He he, ini bukan perbatasan utara. Ini adalah provinsi barbar. Provinsi barbar. Mendengar perkataan gadis itu, jantung Wang Chen berdebar kencang. Sesaat kemudian, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Provinsi barbar, sepertinya, ini bukanlah perbatasan utara. Benua Tengah. Pada saat berikutnya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Benar sekali, Benua Tengah. Provinsi barbarian adalah salah satu dari sembilan provinsi di Benua Tengah. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Dan saat ini, dia sebenarnya berada di Provinsi barbarian. Ini berarti dia, saat ini berada di Benua Tengah. Ya, itu adalah Benua Tengah. Ini adalah Benua Tengah yang Anda bicarakan. Ini adalah provinsi barbar di sebelah barat Benua Tengah. Lan Menghan berkata sambil tersenyum. Kalimat ini membuat Wang Chen tercengang saat itu juga. Seperti yang diharapkan, itu adalah Benua Tengah, provinsi barbar di sebelah barat Benua Tengah. Dia tidak menyangka akan benar-benar datang ke tempat ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat rumit untuk sesaat. Itu, hari itu, aku kebetulan melewati tebing dan kembali ke Benua Tengah. Kamu, saat itu, kamu terluka parah dan kami sedang terburu-buru, jadi kami langsung membawamu kembali. Kamu, kakak Yan Chen, kamu, jika kamu ingin kembali, aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu kembali. Melihat Wang Chen terdiam, Lan Menghan mengira Wang Chen sedang marah, jadi dia berkata dengan hati-hati. Tidak-tidak, mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa marah karena masalah sekecil itu? Lagi pula, saat itu, pihak lain hanya berusaha menyelamatkannya. Selain itu, Wang Chen awalnya ingin datang ke Benua Tengah hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar datang ke Benua Tengah secara kebetulan. Sekarang dia berada di Benua Tengah, ini bisa dianggap sebagai saat yang tepat. Perbatasan utara saat ini sedang dalam masa sulit. Selama dia berada di perbatasan utara, masalah keluarga Wang tidak akan pernah berhenti, jadi ada baiknya dia datang ke Benua Tengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Benar-benar, mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan bertanya. Kali ini, terima kasih banyak kepada Nona Lan karena telah menyelamatkan hidupku. Wang Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan penuh terima kasih. Dia sangat jelas bahwa jika bukan karena Lan Menghan muncul secara kebetulan, kali ini, dia benar-benar dalam bahaya. Kakak Yan Chen terlalu sopan. Saya juga kebetulan melewati tempat itu. Jika itu orang lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berkata. Baiklah, Kakak Yan Chen, istirahatlah yang baik. Aku, aku masih harus pergi dan berlatih. Jika tidak, ayah akan memarahiku lagi. Melihat waktu, Lan Menghan sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, saya akan datang lagi di malam hari. Ingatlah untuk memulihkan diri. Jika ada sesuatu, mintalah Cui Air di luar untuk membantumu. Aku akan membiarkan dia tinggal di sini untuk menjagamu. Setelah menjelaskan sebentar, Lan Menghan tidak memberi waktu pada Wang Chen untuk menolak, dan buru-buru berlari keluar pintu. Melihat sosok Lan Menghan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman pahit. Terus terang, murni, ini adalah kesimpulan yang diambil Wang Chen dan Lan Menghan setelah berkomunikasi. Ini adalah gadis yang semurni salju. Setelah menunggu sosok Lan Menghan menghilang dari pandangannya, Wang Chen menarik pikirannya dan perlahan menutup matanya. Meskipun dia sudah bangun, luka Wang Chen masih terlihat di matanya. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menenggelamkan kekuatan mentalnya ke dalam tubuhnya, dia mencoba memobilisasi asal sejati. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Pada saat dia memobilisasi asal sejati, rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Rasa sakitnya seperti ditusuk oleh ribuan pisau, dan sulit untuk dia tanggung. Tidak, luka meridiannya terlalu serius, dan dantianku berada di ambang kehancuran. Aku tidak bisa memobilisasi sumber sejati. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak dapat memobilisasi sumber sejati. Jika dia tidak dapat memobilisasi asal sejati, akan sangat sulit mengandalkan tubuhnya sendiri untuk pulih secara alami dari luka-lukanya. Tidak mungkin terjadi tanpa setidaknya satu setengah tahun. Namun, waktu yang tersisa untuk Wang Chen sangat sedikit. Tidak mungkin menunggu dalam waktu lama. Itu benar, penyempurnaan tubuh bintang. Setelah memutar otak sejenak, Wang Chen tiba-tiba teringat pada penyempurnaan tubuh bintang. Meskipun asal sejati tidak dapat dipadatkan, pemurnian tubuh bintang masih dapat dipraktikan. Penyempurnaan tubuh bintang menyerap kekuatan langit dan bumi tanpa perlu mengedarkannya melalui meridian dan dantian. Ini karena efek paling langsung dari stars body revinemen dihasilkan di setiap sel. Setiap inci dan setiap bagian tubuh adalah tempat di mana stars body revinemen dipraktikan. Sekarang, meskipun luka-lukanya serius dan dia tidak dapat mengolah asal sejati, pemurnian tubuh bintang tidak terhalang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba melihat cahaya. Ada secerca harapan di ujung terowongan. Wang Chen melihat harapan baru. Memikirkan hal ini, dia tidak tinggal diam dan segera berlatih. Dengan pengoperasian penyempurnaan tubuh bintang, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan bintang berkumpul ke arahnya dan kemudian diserap ke dalam setiap sel tubuhnya. Itu berhasil, Wang Chen diam-diam senang. Seperti yang diharapkannya, stars body revinemen masih bisa dioperasikan. Dengan kekuatan penyempurnaan tubuh ketujuh Wang Chen, ketika penyempurnaan tubuh bintang dimulai, kekuatan bintang dengan cepat terintegrasi ke dalam setiap sel di tubuhnya. Segera, tubuh Wang Chen seperti tanah kering yang dipenuhi embun manis, dengan rakus menyerapnya. 809. Hah, hah, hah. Setelah berkultivasi beberapa saat, ketika dia merasa tubuhnya telah mencapai batasnya, Wang Chen perlahan berhenti berkultivasi dan terengah-engah. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh budidaya stars tempering membuat Wang Chen berjuang untuk menanggungnya. Sekarang, tubuhnya terlalu lemah, dan metode budidaya stars tempering membuatnya tidak mungkin untuk terus berkultivasi dalam waktu yang lama. Namun, bahkan setelah beberapa saat berkultivasi, dia telah memperoleh hasil yang tidak terduga. Pelatihan pemulihan pertama dari stars tempering memungkinkan Wang Chen mencapai hasil yang luar biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya pulih dengan cepat. Hasil ini membuat Wang Chen percaya diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Merasakan bekas keringat mengalir di dahinya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman pahit. Sekarang, dia lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan menyeka keringatnya sepertinya sangat sulit. Namun, Wang Chen percaya bahwa selama dia bertahan, tidak akan lama sebelum dia bisa bergerak bebas. Ketika saatnya tiba, kecepatan kultivasinya pasti akan lebih cepat. Waktu satu bulan, selama sebulan penuh, Wang Chen hampir memanfaatkan seluruh waktu yang dia bisa gunakan untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Efek dari stars tempering sudah terbukti dengan sendirinya. Selain itu, Wang Chen telah mengembangkan tubuh bintang, jadi seberapa mengerikan kemampuan pemulihannya. Selain itu, dari waktu ke waktu, Lan Menghan akan mengirimkan sub obat. Sub obat ini jelas diformulasikan dengan cermat, dan banyak tanaman obat berharga yang digunakan. Ini juga memungkinkan luka Wang Chen pulih dengan baik. Dengan pendekatan tiga cabang, hanya butuh satu bulan bagi Wang Chen untuk mencapai efek pemulihan setidaknya empat hingga lima bulan. Hari ini, setelah sebulan, Wang Chen sudah bisa berjalan dan hidup seperti orang normal. Namun, dia tidak bisa bergerak terlalu lama, karena tubuhnya masih sangat lemah. Namun, meski begitu, efeknya luar biasa. Lan Menghan sangat terkejut dengan kemampuan pemulihan Wang Chen. Tentu saja, tetua kelima di belakang Lan Menghan bahkan lebih tercengang. Saat itu, dia berpikir bahwa Wang Chen akan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk memulai. Dia bahkan merasa peluang kesembuhan Wang Chen sangat-sangat kecil. Pada saat itu, alasan mengapa dia mengatakan itu pada Lan Menghan adalah untuk menghiburnya. Namun, kesembuhan Wang Chen membuat rahangnya ternganga. Seseorang dengan hampir seluruh tulang di tubuhnya patah, meridiannya terluka parah, dan organ dalamnya terlantar sebenarnya bisa pulih sejauh ini dalam waktu satu bulan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lagi pula, dengan luka seperti itu, Wang Chen akan beruntung jika bisa selamat. Belum lagi kecepatan pemulihannya. Tentu saja, lelaki tua ini tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa sub-obatnya akan sangat membantu. Oleh karena itu, dia memandang Wang Chen. Sorot matanya telah berubah. Di matanya, Wang Chen telah menjadi orang yang tidak biasa. Wang Chen sepertinya menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dalam keadaan seperti itu, dia sedikit lebih waspada terhadap Wang Chen. Wang Chen bisa merasakan ini, tapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa menjelaskannya, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya. Selama bulan ini, selain berkultivasi, Wang Chen menghabiskan sisa waktunya dengan beristirahat di kamarnya. Namun, meski begitu, hal itu tidak memengaruhi pemahaman Wang Chen tentang Klanlan, juga tidak memengaruhi pemahaman Wang Chen tentang Provinsi Barbar. Bagian Barat Benua Tengah, Provinsi Barbar Klanlan adalah sebuah klan di Provinsi Barbar. Letaknya di Sanfal City, sebuah kota di tengah Provinsi Barbar. Sanfal City adalah salah satu dari 36 kota di Provinsi Barbar. Ini bisa dianggap sebagai tempat yang makmur. Meskipun Klanlan tidak dianggap sebagai klan yang kaya dan berkuasa, kekuatan mereka memungkinkan mereka menduduki tempat penting di kota Sanfal. Mereka bahkan salah satu dari tiga klan besar di Sanfal City. Ini adalah informasi yang diperoleh Wang Chen dari Lan Menghan selama bulan ini. Selama bulan ini, Wang Chen dan Lan Menghan menjadi teman dekat. Memikirkan gadis ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Tanpa disadari, Wang Chen sudah menganggapnya sebagai adik perempuannya. Dia mulai lebih memperhatikannya. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi lagi. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun tubuh Wang Chen telah banyak pulih selama bulan ini, meridiannya sulit pulih. Pemulihan meridiannya jauh lebih lambat dibandingkan pemulihan tubuhnya. Teknik startempering memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Namun, kemampuan pemulihan meridian dan dantiannya tampaknya sedikit lemah. Situasi seperti itu membuat Wang Chen merasa sedikit berat di hatinya. Sepertinya memang benar seperti yang dikatakan orang tua itu. Tubuh Wang Chen telah pulih dengan cepat. Namun, jika dia ingin memulihkan kekuatannya sepenuhnya, itu masih membutuhkan waktu lama. Jika dia ingin pulih sepenuhnya dari luka dalam, memulihkan dantian dan meridiannya, dan untuk menghibur roh primordialnya yang putus asa, dia benar-benar perlu menemukan strategiok kristal es dan embun lemak beku. Hanya dua hal ini yang dapat membantu Wang Chen pulih sepenuhnya. Namun, seberapa berharganya kedua hal ini? Sekarang, Wang Chen tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, sebaiknya aku pulih secepatnya. Aku akan memikirkannya setelah kekuatanku pulih. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas. Sekarang, hal terpenting adalah memulihkan kekuatannya. Jika dia bahkan tidak bisa memulihkan kekuatannya sendiri, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Strategiok kristal es dan embun lemak beku sudah pasti mustahil. Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai mengembangkan teknik startempering. Sekarang, aku harus bisa mencoba memadatkan Qi. Tiga bulan kemudian, ketika Wang Chen selesai mengolah teknik startempering lagi, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Tiga bulan, benar, sekarang, sudah tiga bulan sejak dia bangun. Dalam tiga bulan ini, Wang Chen berkultifasi siang dan malam, hampir setiap kali dia berkultifasi hingga batasnya sebelum berhenti. Begitu dia pulih, dia akan berkultifasi lagi. Di bawah budidaya gila seperti itu, di bawah kekuatan teknik tempering bintang, tubuh Wang Chen hampir pulih hingga 70 hingga 80 persen. Saat ini, Wang Chen tidak berbeda dari orang biasa. Faktanya, tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Bagaimanapun, tubuh fisik startempering body level 7 bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, yang membuat Wang Chen sakit kepala adalah meridian dan dantian, tidak ada keuntungan. Dalam tiga bulan, itu hanya memungkinkan meridian dan dantian Wang Chen pulih 30 hingga 40 persen. Dibandingkan dengan tubuh, kecepatan pemulihan bagian ini terlalu lambat. Seperti yang diduga, luka dalam sulit diobati. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Namun, Wang Chen tidak menyerah, meski kecepatan pemulihannya sangat lambat. Selain itu, menurut kesimpulan Wang Chen, tingkat pemulihan meridian dan dantiannya paling banyak bisa mencapai 70 persen. Namun, meski begitu, itu sudah cukup. Karena setelah pulih hingga 70 persen, itu akan cukup bagi Wang Chen untuk memulihkan kekuatan aslinya dan mencapai jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 6 Puncak. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa bersaing dengan seniman bela diri Raja Peringkat 9. Kekuatan seperti itu tidak dianggap kuat di daratan tengah, tapi itu cukup bagi Wang Chen untuk mencapai banyak hal. Sedangkan untuk pemulihan selanjutnya, dia akan membutuhkan bantuan embun lemak beku dan strategiok kristal es. Langkah ini, Wang Chen belum mempertimbangkannya. Hari ini, Wang Chen merasa meridian dan dantiannya telah pulih sejauh ini. Jika dia ingin mengandalkan teknik startem Pering untuk terus pulih, itu sudah sangat sulit. Sekarang, dia harus memadatkan Ki dan mengolahnya baik secara internal maupun eksternal untuk mempercepat kecepatan pemulihan. Meskipun dalam tiga bulan terakhir, Wang Chen mencoba memadatkan Ki dari waktu ke waktu. Namun, setiap kali dia memadatkan Ki, rasa sakit yang ditimbulkannya tidak dapat diprediksi. Selain itu, setiap kali rasa sakitnya terkoyak, meridian Wang Chen semakin terluka parah. Hal ini menyebabkan dia membuang waktu lama yang dia habiskan untuk pemulihan. Meski begitu, Wang Chen tidak menyerah. Dalam sebulan terakhir, Wang Chen menaruh seluruh perhatiannya pada pemulihan tubuhnya. Sekarang, tiba waktunya untuk menyingkat Ki. Dari ruang penyimpanan, Wang Chen mengeluarkan beberapa ramuan obat yang dia minta dari Lan Menghan beberapa hari yang lalu dan menelannya dalam satu tegukan untuk memunculkan efek pengobatan dari tanaman obat ini dengan sebaik-baiknya. Saat ramuan obat memasuki perutnya, Wang Chen bisa merasakan gelombang panas naik dari perutnya. Saatnya telah tiba. Merasakan gelombang panas yang meningkat, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia merasakan jejak vitalitas dari dunia luar dan perlahan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Secara logika, ketika roh primordial seseorang terluka, akan sulit bagi Wang Chen untuk merasakan vitalitas dari dunia luar. Namun, dia memiliki permata bumi. Dengan bantuan permata bumi, langkah ini tidak sulit bagi Wang Chen. Segera, Wang Chen merasakan adanya vitalitas di sekitarnya. Di bawah bimbingannya, jejak vitalitas menyatu ke dalam tubuhnya dan Wang Chen mulai memadatkan Ki. Saat ia mulai memadatkan Ki, gelombang rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menyebar. Meridiannya sepertinya runtuh, dan mereka mengeluarkan serangkaian ratapan yang menstimulasi setiap saraf di tubuh Wang Chen. Situasi ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat yang sama, efek pengobatan di tubuhnya muncul di bawah rangsangan rasa sakit. Itu mulai melindungi organ dalam dan meridian Wang Chen, mengurangi rasa sakit dan memberi nutrisi pada meridiannya. Saat ini, Wang Chen merasa seperti berada di tengah dunia es dan api. Di bawah rangsangan ganda ini, dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan dan terus bertahan. Akhirnya, setelah vitalitas menyatu dengan meridiannya, Wang Chen mengertakkan gigi dan bertahan. Dia memadatkan jejaki. Meskipun jejaki ini sangat lemah, itu merupakan kegembiraan yang besar bagi Wang Chen. Dalam tiga bulan terakhir, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi selalu gagal. Kali ini, dia akhirnya memadatkan jejaki. Meski hanya jejak kecil, itu adalah awal dari kesuksesan. Dia telah mengambil langkah maju yang solid. Saat jejaki ini muncul, di bawah kendali Wang Chen, ia mulai mengalir di sepanjang meridiannya dan mulai beredar. Saat ini, wajah Wang Chen pucat dan dia basah oleh keringat dingin. Namun, dia tidak menyerah. Jika dia menyerah sekarang, itu hanya akan sia-sia. Melalui sirkulasi-sirkulasi Ki, untayan energi primer terus bertambah kuat dan pulih. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen mencapai batasnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi. Saat ini, Wang Chen buru-buru menghentikan kultifasinya. Enam sirkulasi. Budidaya ini memungkinkan dia menyelesaikan enam sirkulasi. Jejaki itu, yang awalnya hampir tidak terdeteksi, telah meluas tiga hingga empat kali lipat setelah enam sirkulasi. 810. Saat ini, Wang Chen tahu bahwa dia telah mengambil langkah paling tegas menuju pemulihan. Dengan hati-hati merasakan jejak esensi sejati yang berkeliaran di meridiannya, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit desahan. Kekuatan jejak esensi sejati ini bahkan tidak sebanding dengan esensi sejati seniman bela diri pemurnian tubuh peringkat keempat. Namun, Wang Chen tidak berkecil hati. Ini adalah permulaan, permulaan yang baik. Dengan esensi sejati, meridiannya dapat dengan cepat diberi nutrisi dan pulih secara perlahan. Di bawah pengaruh teknik naga kekaisaran dan penyempurnaan tubuh astral, Wang Chen percaya bahwa waktu pemulihannya akan dipersingkat secara signifikan. Dan inilah kebenarannya. Setelah jejak esensi sejati ini dihasilkan, Wang Chen beristirahat sejenak dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, esensi sejatinya digunakan untuk menyehatkan meridiannya. Saat ini, esensi sejatinya masih belum bisa berpindah ke dantiannya, kecuali kekuatannya pulih ke level seniman bela diri sejati atau lebih tinggi. Di bawah nutrisi esensi sejati, meridian Wang Chen seperti tanah kering yang bertemu dengan embun manis, dengan rakus melahapnya. Bola-balik seperti ini, seluruh tubuh Wang Chen merasakan sakit yang tak terlukiskan. Setelah mengalami rasa sakit yang menyayat hati karena memadatkan esensi sejati, Wang Chen akhirnya mulai menikmati perasaan riang seperti ini. Perasaan yang sudah lama tidak dirasakan kembali ke tubuhnya. Sebulan lagi berlalu, ini adalah bulan keempat sejak Wang Chen bangun. Di bulan kultivasi ini, Wang Chen tidak maju secara gegabuh, namun terus dan pasti, selangkah demi selangkah. Di bawah nutrisi esensi sejati, tingkat pemulihan meridian Wang Chen telah mencapai tingkat keempat. Dan esensi sejati dalam tubuh Wang Chen telah berkembang entah seberapa banyak. Dengan kultivasi hari ini, Wang Chen dapat memindahkan esensi sejati 16 kali, dibandingkan dengan aslinya 6 kali, 10 kali lebih banyak. Dengan pemulihan esensi sejati seperti ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai peringkat alam pemurnian tubuh peringkat ke-9. Seniman bela diri sejati. Saya akhirnya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati. Menghembuskan udara keruh, Wang Chen membuka matanya. Cahaya terang muncul di matanya saat dia menunjukkan senyuman gembira. Seniman bela diri sejati, benar, setelah latihan hari ini, dia akhirnya memulihkan kekuatan batin sejati menjadi kekuatan seniman bela diri sejati. Setelah sebulan kerja keras, Wang Chen memulihkan kekuatan seniman bela diri sejati dari seniman bela diri tahap pemurnian tubuh peringkat 4, yang membuatnya mengungkapkan sedikit kegembiraan. Meskipun waktu terasa berjalan sangat lambat, dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah maju yang solid. Dia perlahan memulihkan kekuatannya. Saat kekuatannya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, Wang Chen hanya merasakan bahwa kekuatan batin sejati di meridiannya seperti sungai yang begelombang, mengalir ke dantian bawahnya. Setelah hampir 5 bulan, Wang Chen akhirnya merasakan keberadaan dantiannya. Akhirnya, kekuatan batin sejati mengalir ke dalam dantiannya. Saat kekuatan batin sejati mengalir ke dantiannya, Wang Chen langsung merasakan dantiannya seperti spons kering, dengan rakus melahap semua kekuatan batin sejati. Dalam dantiannya, True Essence Golden Dan yang awalnya redup, pada saat ini, di bawah rangsangan kekuatan batin sejati, mulai berputar perlahan, dan mulai memulihkan sedikit vitalitas. Teknik naga kekaisaran mulai beredar, dan kekuatan batin sejati Wang Chen terus beredar di meridiannya berulang kali. Wang Chen merasakan kekuatannya pulih dengan kecepatan yang menakutkan saat dia terus menyelesaikan siklus peredaran darah. Setelah tertidur selama hampir setengah tahun, Wang Chen merasa telah terlahir kembali. Kekuatannya pulih dengan cepat, kekuatan batin sejati terus berkembang, dan dantian dan meridiannya terus menerus dicuci berulang kali, terus diberi nutrisi dan terus pulih. Kali ini, Wang Chen baru berhenti setelah 36 sirkulasi. Pada saat ini, kekuatan batin sejati Wang Chen telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Jika kekuatan batin sejati Wang Chen dikatakan seperti aliran sebelumnya, maka pada saat ini, setelah membuka dantiannya dan terhubung dengan dan emasnya, setelah 36 sirkulasi, kekuatan batin sejati Wang Chen sebanding dengan Sungai Yangtze. Seniman Beladiri Setelah putaran sirkulasi ini, kekuatan batin sejati Wang Chen telah memasuki jajaran seniman Beladiri, secara langsung melintasi kesenjangan antara seniman Beladiri sejati dan seniman Beladiri. Bagaimanapun, dia awalnya memiliki budidaya kaisar Beladiri. Sekarang, hanya saja lukanya terlalu parah, menyebabkan dia kehilangan sebagian kekuatannya. Begitu dia menemukan kesempatan untuk pulih, kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih cepat daripada orang biasa. Setelah satu putaran berkultivasi, Wang Chen menghembuskan udara keruh dan senyum puas muncul di wajahnya. Merasakan perasaan tubuhnya terisi, Wang Chen jarang merasa riang. Dalam setengah tahun terakhir, ini mungkin hari paling santai yang dia alami. Saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Wang. Berpikir bahwa dia telah meninggalkan perbatasan utara selama setengah tahun, Wang Chen merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Wang. Dan dalam lima bulan ini, Wang Chen juga telah memasuki usia 21 tahun. Semua ini membuat Wang Chen merasa agak emosional. Berdiri, dia meregangkan tubuhnya dan mencium bau amis di tubuhnya. Wang Chen sedikit mengernyit. Setelah berkultivasi kembali sekali lagi, kotoran di tubuh Wang Chen sekali lagi dihilangkan. Bahkan mungkin dia sendiri tidak mengetahui bahwa budidaya ulang kali ini sepertinya telah membuang banyak waktu, namun dia tidak mengetahui berapa banyak manfaat yang telah diperolehnya. Dalam lima tahun ini, kecepatan kultivasi Wang Chen memang agak terlalu cepat. Meskipun budidayanya sangat stabil, tidak dapat dipungkiri bahwa fondasinya masih sedikit tidak stabil. Bangkit terlalu cepat membuatnya memiliki beberapa kekurangan. Kelemahan ini mungkin tidak muncul sekarang. Namun, begitu Wang Chen mencapai ketinggian tertentu, kelemahan tersembunyi ini akan terungkap. Pada saat itu, jika cuaca ringan, Wang Chen akan menderita penyimpangan Qi. Jika berat, akan lebih berbahaya lagi. Sekarang, penanaman kembali ini secara kebetulan membantu Wang Chen menyingkirkan kekurangan ini. Pada saat yang sama, penanaman kembali sekali lagi membuat kekuatan batin sejati Wang Chen lebih murni dan stabil. Ini memungkinkan meridian Wang Chen meluas sekali lagi. Sekarang, meridian Wang Chen jauh lebih lebar dari sebelumnya. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, ini bisa digambarkan beberapa kali lebih luas. Setelah selamat dari bencana besar, pasti ada rejeki yang baik. Tanpa disadari, Wang Chen telah memperoleh manfaat yang hanya bisa dia rasakan di masa depan. Kota Matahari Terbenam, sebuah kota di tengah Provinsi Barbar. Ini bisa dianggap sebagai kota besar. Angin musim semi terasa hangat, dan matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Di musim semi ini, hal itu tidak tampak seram sama sekali. Sebaliknya, hal itu membawa jejak musim semi yang hangat bagi manusia. Musim dingin berlalu, dan musim semi pun tiba. Segala sesuatu di bumi pulih, dan seluruh daratan dipenuhi vitalitas. Saat ini, Sunset City sedang ramai dengan orang yang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Saudara Yan Chen, ini kota matahari terbenam kita. Bagaimana? Tidak buruk? Bukan. Di jalan, Lan Menghan mengikuti di samping Wang Chen dan memperkenalkan dengan penuh semangat. Hari ini, Wang Chen sudah berada di Provinsi Barbarian selama setengah tahun penuh. Sebulan yang lalu, Wang Chen membuka dantiannya dan memulihkan kekuatan seorang seniman bela diri. Di bulan ini, kecepatan kultivasi Wang Chen jelas melambat. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pemulihan tubuh Wang Chen. Sekarang, tubuh Wang Chen telah pulih sepenuhnya dengan bantuan Star Body Revinemen. Meridian dan dantiannya juga telah pulih hingga mendekati 50 persen. Kecepatan pemulihannya bisa dikatakan mengejutkan. Kecepatan pemulihan Wang Chen bisa dikatakan telah mengejutkan beberapa orang dari Klan Lan. Tentu saja, ini terjadi ketika mereka tidak tahu bahwa Wang Chen sudah mulai memulihkan kekuatannya. Jika mereka tahu bahwa Wang Chen telah membuka dantiannya lagi sebulan yang lalu, mereka tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Setelah sebulan, Wang Chen merasa telah pulih sampai batas tertentu. Setelah itu, kesembuhannya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu siang atau malam. Dalam keadaan seperti itu, dia akhirnya menerima undangan Lan Menghan dan datang ke Sunset City untuk merasakan kemakmuran Sunset City hari ini. Meski Sunset City terdengar seperti kota, setelah berjalan-jalan pagi, Wang Chen akhirnya merasakan kengerian daratan tengah. Meskipun itu hanya kota berukuran sedang di Provinsi Barbarian, ukuran kota ini membuat Wang Chen tercengang. Sunset City berukuran seperti tiga kerajaan Tian Feng. Dibandingkan dengan kota Tian Feng, ibu kota kerajaan Tian Feng, kota ini jauh lebih besar. Lebih penting lagi, berapa banyak ahli yang ditemui Wang Chen sepanjang pagi saat berjalan-jalan di sini. Di Sunset City saja, Wang Chen telah bertemu hampir 100 seniman bela diri Kaisar Realm. Dia bahkan telah merasakan aura seniman bela diri Grand Master Realm, tidak kurang dari lima. Ini adalah hasil yang diperoleh Wang Chen setelah melakukan tur kurang dari sepersepuluh dari Sunset City. Hanya sebagian kecil dari wilayah Sunset City yang telah bertemu dengan begitu banyak ahli. Bisa dibayangkan berapa banyak ahli yang ada di seluruh Sunset City. Ini membuka mata Wang Chen. Kakak Yan Chen, apakah kamu masih tidak bahagia? Kakek kelima berkata bahwa kecepatan pemulihanmu sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, seluruh kekuatanmu akan segera pulih. Lan Menghan melanjutkan ketika dia melihat Wang Chen terdiam. Dalam enam bulan terakhir, hubungan Lan Menghan dan Wang Chen semakin dekat. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak bahagia, jadi dia selalu memikirkan cara untuk membuat Wang Chen bahagia. Pada saat ini, dia jelas berpikir bahwa Wang Chen masih mengkhawatirkan kekuatannya. Momo ngomong, Kakak Yan Chen, aku punya kabar baik untukmu. Kemudian, gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan misterius dan berkata, Kabar baik apa? Wang Chen bertanya dengan ragu. Ice jadi lotus. Aku butuh banyak usaha untuk mendapatkan informasi ini dari kakek kelima. Aku tahu di mana menemukannya. Lan Menghan berkata dengan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya. Teratai Gio Kristal S, Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengar berita ini. Ekspresinya langsung berubah serius dengan sedikit kegembiraan. Dalam enam bulan terakhir, Wang Chen telah berkultivasi dan memulihkan diri hampir sepanjang waktu. Meski begitu, dia hanya berhasil memulihkan kerusakan meridian dan dantiannya ke tingkat kelima. Pemulihan meridian dan dantian terlalu sulit. Kali ini, kerusakan pada meridian dan dantiannya terlalu serius. Tidak mungkin memulihkannya sepenuhnya. Terutama dantiannya. Ini adalah bagian terpenting dari seorang seniman bela diri. Jika area ini tidak dapat dipulihkan, akan sulit bagi Wang Chen untuk memulihkan kekuatannya, apalagi meningkatkannya lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk memulihkan dantian dan meridiannya, ia harus menggunakan embun beku dan strategi Okristal S. Namun, seberapa berharganya kedua barang ini? Sulit ditemukan. Sekarang Lan Menghan telah mendapatkan berita tentang ais kristal jadi lotus, bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat. Iya, itu adalah strategi Okristal S. Kata gadis muda itu dengan ekspresi bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.